ngomong-ngomong jubil adik iya nanti yang belum gabung kayaknya Bu Aseh nih oke kita tunggu Bu Aseh dulu boleh background ada backgroundnya kok ini itu kuliah di situ tapi terlalu ramai kalau belum mana gak nyiapkan virtual backgroundnya iya liane gak bobo ada 55 join ini nanti yang share siapa ini sepertinya masing-masing koneksinya bagus-bagus kok oh gak jadi satu ano tadi mau digabung satu tapi karena desainnya beda-beda kita sudah di sini hilang kape rusak kape nak gabung oh nanti Bu Andri kan 30 slide jadinya 45 25 25 25 menit sepertinya sepertinya supaya nanti malah banyak anu kita awal memel ini saja supaya banyak diskusi kita memancing saja supaya banyak diskusi biar nanti bersambung juga boleh assalamualaikum yang ditunggu-tunggu sudah datang ini basah yang menjarah ini mau ujarannya melayu ayo melu syuting syuting roh Tintin juga sudah gabung kok ini ya sudah tak bisa lihat nah itu sudah di kantor baru oh ya Bu Asi ini ini ya itu ada yang ada yang lagi ngelau kuanan ya bukade ini sudah saya kirim ke musim kok oke siap matahun cuman apa studi klasusnya maksudnya apa kita harus bikin dua oh itu oh itu yang yang red meat sih iya makanya di lab saya gitu lah nunggu nunggu sampai berapa seratus ini jam tiga belas kurang dua menit satu menit apa kurang dua menit nanti kita mulai aja kita mulai kata pembicaranya empat ya 15 menit kali empat jam misalnya kalau kalau ibu-ibu kan wanini teroyuan ini kata ini yang sekarang ini pesertanya apa hampir sama dengan yang kemarin kemarin dari seluruh penjuru negeri dari Aceh sampai Papua ada yang kemarin bisa pas aja Pak siapa dari mana yang sudah on kemada Pak Jantok dari mana Pak Jantok misalnya saya perlu lihat saya tak lihat viewer di Youtubenya Fakultas peternakan belum muncul ya belum yang terhari yang terhari ini online nya belum muncul di Youtube belum ada nih belum ada yang hari ini itu dari Kalemantan Barat sudah absen ini Sukabumi sudah ada Cirebon sudah ada ponorogo ada baik kita mulai karena sudah jam 13 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Assalamualaikum Laih Bapak Ibu yang saya hormati para narasumber Prof Konstantina Dr. Aseh Kurniawati Dr. Naviatul Umami Dr. Andriya Niasuti dan para panitia dan juga Bapak Ibu semuanya dari seluruh penjuru negeri Indonesia dari Aceh sampai Papua kita ketemu lagi di siang hari ini dengan kuliah bagimu petani kami mengabdi atau biasa dikenal dengan kuliah gratis Fakultas Pertanakan karena di kuliah ini diajar oleh para dokter, profesor tapi tidak ada pengurut bayaran jadi kuliah gratis ini kalau untuk jadi dokter ini perlu waktu bertahun-tahun rumusan ilmunya bisa dituangkan dalam waktu 15 menit jadi kan luar biasa nih biasanya kalau dokter apalagi profesor mahal ini ya Alhamdulillah di siang hari ini nanti kita akan mengambil tema pakan tenak berkualitas jadi kalau yang namanya pakan berkualitas itu akan menjadi inceran karena pakan itu menjadi kontribusi atau kontributor besar dalam apa bisnis petanakan masing-masing punya apa namanya perbedaan dalam proporsionalitas porsinya ada yang 30% tapi ada juga yang sampai 70 atau 80% bahkan yang berkaitan dengan apa namanya pakan itu nah oleh karena itu di siang hari ini nanti kita akan menghadirkan para narasumber yang sudah tidak perlu diragukan kompetensinya yang akan membawakan masing-masing nanti berkolaborasi ini berempat ini nah baik dari aspek hijauan aspek apa namanya anti nutrisi atau metabolik sekunder kemudian di aspek pemanfaatan bagi apa namanya anti parasit sampai kepada pengolahannya nah ibu sekalian ini sayangnya saya tidak bawa anusivi tapi secara umum nanti akan saya sampaikan di background anunya apa namanya labnya nanti bapak ibu kalau ada yang terkenan untuk menindaklanjuti berkonsultasi nanti bisa menghubungi ke masing-masing beliau baik untuk menghemat waktu sekarang jam 13 lewat 5 menit nanti masing-masing pemateri menyampaikan materinya 15 menit sehingga setidaknya memang disediakan waktu 1 jam untuk kita mendengarkan paparan nanti sisa waktunya sampai jam 15 kita gunakan untuk tanya-jawab baik yang pertama ini dari materi berkaitan dengan pakan hijauan berkualitas akan disampaikan oleh Dr. Naviatul Umami ini sehari-hari juga di Fakultas Pertanakan di Laboratorium Hijauan Makanan Ternak dan Pastura ini baru saja dapat PVT hijauan nah nanti biar cerita sendiri belianya dipersilahkan Buna belum sudah bisa terlihat PVT saya Pak sudah baik matur Pak Bambang 1305 saya harus melihat waktu Bapak Bapak Doktor Bambang Suriknya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Harsassian dan salam sejahtera untuk kita semuanya salam berjumpa rekan-rekan peternak di seluruh santara saya rasa yang hari bang Konsepnya itu Pak Wakil Dekan Pindang Pengabdian kita ya, sehingga sangat terat sekali dengan dunia bagimu petani kami mengabdi ini. Dan Alhamdulillah hari ini kami dari Departemen Nutrisi dan Makanan Ternak, tadi Pak Wakil Dekan sudah menyampaikan, akan menyampaikan tentang pakan ternak berkualitas dan saya kejatah, kedapatan jatah begitu tentang berhijauan berkualitas. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil, kemudian masing-masing punya kontribusi yang sangat penting, sehingga dengan tugas saya di Laboratorium Hijauan Makanan Ternak dan Pastura Fakultas Keternakan, saya menyampaikan tentang hijauan pakan ternak berkualitas. Ini tim kami di Laboratorium Hijauan Makanan Ternak dan Pastura bisa mengkontak di Fakultas untuk bisa berdiskur HP, sementara saya sebutkan tadi satu. Oke, sebagai pendahuluan pengantar kita bahwa kenapa kemudian pakan menjadi konsen untuk kita diskusikan dalam setiap manajemen di peternakan, Karena kita tahu sendiri untuk produktivitas ternak, maka pakan memegang peranan yang amat sangat penting. Pakan itu biasanya kita mengenal di sejauhannya tentang tanaman pakannya. Dan peranan ini sangat penting terutama bagi ternak-tenak ruminansia maupun dari non-ruminansia. Nah, untuk kemudian bagaimana kita bisa menghasilkan produktivitas tanaman pakan yang berkualitas, yang baik, yang kontinu, yang kualitasnya bagus begitu, sama pada saat kita membicarakan ternak, pasti kita akan memilih yang baik, Dan juga kita akan lihat nanti bagaimana dengan lingkungan dalam pertumbuhan untuk menghasilkan produktivitas tanaman yang baik tersebut. Nah, yang penting nanti untuk bapak-bapak peserta semuanya kita ketahui bersama, bagaimana dengan pengelolaan atau manajemennya. Saya tidak akan pengelolaan manajemennya, tetapi perlu diketahui bersama bahwa manajemen hijauan sampai dengan nanti pemanenan, di situ juga sangat berperangan terhadap bagaimana peningkatan produktivitasnya. Teman-teman, bapak-bapak sudah menanam tanaman dengan baik, genetiknya sudah bagus. Tapi kemudian saatnya panen tidak dipanen, sebagai contoh. Apa yang terjadi? Kualitasnya langsung drop, misalnya rumputnya langsung drop. Nah, untuk itu perlu sebetulnya detail yang bisa menjadi solusi bagi pengusaha-usaha peternakan di Indonesia. Oke, kita pertama bicara tentang jenis tanaman pakan terlebih dahulu. Nanti kita kalau ada pertanyaan, kita ada sesi diskusi ya, silahkan mulai dicatat seandainya ada pertanyaan, karena kita memang mengejar waktu. Banyak sekali jenis-jenis legum, kacang-kacangan, rumput-rumputan, kemudian ada fob, wood leaf plant, atau tanaman yang berkayu, dan seterusnya yang sudah ada di sekitar kita, dan ini punya manfaat yang banyak bagi ternak-ternak kita. Semuanya ini bermanfaat. Kita kenal ada Gamal, Gririsidia, kita tahu Kaliandra, ada Lamtoro, ada Tayuman, dan seterusnya. Ada Indigovera ya, untuk rumput-rumputan juga banyak sekali, yang masing-masing rumput-rumput dan juga legum-leguman, dan juga nanti ada jenis pakan yang lain yang bisa digunakan sebagai pakan, punya kelebihan masing-masing. Tapi kemudian dalam proses budidayanya, dalam proses untuk menghasilkan tanaman pakan yang berkualitas, kita biasanya menentukan tanaman yang kita pilih tadi, itu dengan beberapa karakteristik agronomi yang bisa kita pilih. Biasanya yang dipilih ini berdasarkan pustaka dan berdasarkan diskusi dengan peternak, karena saya juga Alhamdulillah juga dekat dengan peternak. Yang dicari mesti cari biomasa tajuknya tinggi, cari biomasa hijauannya yang banyak, atau kemudian cari yang kita lebih berorientasi ke nutrisinya, ke senyawa-senyawa metabolitnya yang ada di sana, kualitas nutrian dicari yang bagus. Serta kita bisa mencari yang bagaimana kemampuan regroupnya itu tinggi, serta kita bisa mencari yang tahan senggutan, diinjak-injak masih bisa tumbuh, karena saya mau breeding, saya mau mengembangkan peternakan dengan cara grazing system, langsung ternak direct grazing, langsung makan di situ, oh harus cari yang tahan terhadap senggutan, diinjak-injak tidak apa-apa, dan seterusnya mampu tumbuh lagi. Dilihat nanti juga dengan bagaimana antikualitas yang bisa ditoleran, apakah hijauan itu punya antikualitas? Nah nanti di sesi selanjutnya akan dibahas detail, serta nanti manfaat-manfaat metabolit yang lain, di dua sesi selanjutnya juga akan disampaikan, serta jelas yang mampu beradaptasi dengan lingkungan. Nah kalau versi peternak, ini dengan peternak-peternak kami, mesti mereka akan mencari efisiensi lahan, apalagi di Jawa, di Jogja misalnya. Mereka tidak mau, mahal lahannya, mereka mesti mencari bagaimana perproduksi, hasilnya bisa maksimal, mereka maunya dimasihkan-kasihkan ternak, dia ternaknya mau, kemudian juga mereka mau yang tidak lebor, tidak membutuhkan tenaga kerja banyak, sekali tanam, bertahun-tahun, dan seterusnya, dan yang paling akhir, peternak suka. Maksudnya peternak suka bagaimana? Kaitannya dengan memudahkan pada saat menyapit atau memotong rumputnya. Itu beberapa hal-hal yang kemudian dicari dari sebuah usaha pengembangan di Jawa. Kami sudah mencoba ada sekitar 12 kultifar, ada 12 jenis rumput gajah, yang sekarang saat ini banyak sekali ya, 12 rumput gajah itu kita coba. Di lahan yang sama, di kondisi yang sama. Masing-masing, yang di Indonesia kita mungkin di medsos banyak sekali ya, ada rumput pakcong, ada apalagi zanzibar, ada apalagi odot, ada apalagi di tempat kami sekarang yang kita kembangkan dengan namanya gama umami yang tadi disampaikan Pak Wede, barusan ini fresh from the oven, kemarin kita mendapatkan hak BVT, sertifikat sudah keluar. Nah ini kemudian kita coba di lahan yang sama. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Ada yang model zanzibar, modelnya jeprat. Nah itu perlu dilihat, efisiensi lahannya seperti apa? Persatuan meter perseginya bagaimana? Nah kemudian hal-hal seperti itu yang kemudian perlu kita lihat pada saat kita akan mengembangkan hijauan-hijauan yang berkualitas. Salah satunya adalah kami kembangkan di sini rumput gama umami hasil breeding di fakultas peternakan. Jadi ini yang memberi nama peternak ini, peternak-peternak yang di sini di 2019-2020 kemarin memberi nama dengan ini. Kita kembangkan, dimuliakan, ini berbagai umur tanaman. Sama-sama di gama umami berbagai umur tanaman. Dari 45 hari, 60 hari, ini yang siap bibit kemarin yang diambil foto. Ini tanda daftar varietas kami kemarin, dan ini tanaman ini memiliki kelebihan dari produktivitas. Hasil produksinya per meter persegi, 50 sampai 60 kilogram per meter persegi, rata-rata per tahun yang kita ambil. Bukan tanda panenan pertama. Dan kelebihannya yang lain, dikatakan tidak gatel, karena bulunya sangat sedikit. Bulunya sangat sedikit, kemudian dia bisa ditanam di musim kemarau, ini hasil peternak di Banyumas, dan ini kemudian bisa istilahnya itu tidak gatel, sehingga peternak senang. Perternak biasanya kalau ngaret atau nyabit rumput gajah, malesnya karena gatel di badannya, karena bulunya banyak. Alhamdulillah di pemuliakan dengan gambar radiasi, ini hilang. Lebih lagi yang alhamdulillah yang kita peroleh, bioetanolnya tinggi. Karena apa? Glukos kontennya tinggi. Glukos hanya itu tinggi di batangnya, sehingga ada rasa manisnya. Ini dampak akhirnya apa? Begitu dicobakan, hasil ADG atau peningkatan bobot badan pada ternaknya, sama pada saat kita memberikan rumput odot. Tetapi keuntungannya, odot produksi per meter persegi 20 kg per meter, rumput gamma umami bisa mencapai 60-70 kg per meter persegi. Nah, efisiensi seperti ini bisa kita pilih, untuk bisa memilih rumput-rumput atau kualitas hijauan yang efektif, sehingga bapak-bapak mendapatkan keuntungan yang lebih dari usaha peternakan. Jangan sampai menanam rumput, tetapi kemudian tidak mendapatkan keuntungan yang lain. Berbagai macam jenis, kita harus tahu juga nanti antikualitas dan sosnya akan disampaikan selanjutnya. Nah, ini rumputnya. Yang jenis yang lain, cicuan yang bisa kita gunakan, misalnya bunga telang, atau pritoria ini bunganya mesti teman-teman sudah tahu semuanya, ternyata untuk pakan ternak juga bagus sekali, karena tanaman ini mengandung namanya isoflavon. Tanaman ini mengandung estrogen, fitoestrogen, yang ini sangat penting dalam proses reproduksi ternak. Nah, ini salah satu perbaikan yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan kualitas dari pakan kita. Damen, misalnya. Kita menggunakan cerami padi dengan kualitas yang terbatas, salah satunya bisa diberikan dengan salah satunya dengan bunga telang, yang ini keberadaannya banyak bisa diperoleh di sekitar kita. Ini kondisinya begini, bisa digunakan sebagai salah satu alternatif yang ada di sekitar yang bisa digunakan. Ada tayuman, misal. Tayuman, keuntungan tayuman apa? Di daerah gunung gitu. Tanaman ini sangat tahan terhadap kars. Saat ini kami sedang menguji pelahan kars dengan tayuman, di warna gama untuk kita lihat nanti produktifitasnya. Dan ternyata sangat bagus sekali. Pemotongan 2-3 bulan kita bisa menghasilkan 25 kg dari proses angkasnya. Dan protein kasarnya alhamdulillah juga tinggi, 17,4% yang dari hasil kita peroleh. Kalau teman-teman kemudian mau melihat untuk area gracing, area untuk gracing ternak itu ternak mengumbaran, bisa memilih dengan tanaman-tanaman yang tahan injakan. Jenis tahan injakan mesti akarnya kuat. Akarnya kuat mesti tahan kekeringan. Tahan kekeringan dia akan mampu mengambil air dari berbagai wilayah. Salah satunya jenis ruzi-ruzi siensis. Atau jenis-jenis degumbe, jenis brahyaria. Teman-teman bisa memilih itu untuk kumbaran ternak-ternak kita. Di situ juga bisa digunakan sebagai, cut and carry pun bisa, atau digunakan sebagai hei, awetan juga bisa. Nanti Bu Andri akan membahas tentang pakan awetan tersebut. Kemudian jenis sekitar kita, nanti ada kalopo, siratro, yang sekitar kita sebetulnya tanaman-tanaman ini ada, itu juga bisa digunakan sebagai pakan-pakan yang sebetulnya memiliki efektivitas yang bagus karena juga kandungan-kandungan nutrisinya yang bagus. Nanti juga akan disampaikan dengan jenis-jenis tanaman woodlipen, tanaman-tanaman yang berkayu, yang memiliki kemampuan sebagai pakan yang unggul juga. Nah, yang lain sekarang sangat ramai dengan jenis sorghum. Sorghum ini sangat bagus karena dia mampu rek ratun dipotong-tumbuh, dipotong-tumbuh kembali, tapi memang tidak bisa sepanjang rumput, karena dia biasanya hanya 2-3 kali ratun. Tetapi juga sebagai salah satu rumput yang bisa tahan terhadap kekeringan. Banyak macam sekali sorghum yang itu bisa digunakan sebagai pakan juga. Kemudian ada juga jenis cikori. Jenis cikori ini tanaman baru, ini belum beredar di Indonesia. Dia memiliki protein kasar antara 16 sampai dengan 26. Sangat bervariasi karena tanamannya herbaceous. Bentuknya seperti ini, dan ini juga mengandung beberapa metabolit sekunder. Ada antilmetiknya, fitoistrogennya, dan seterusnya. Dan ini juga sebagai salah satu pakan introduksi yang semoga ke depan juga bisa kita aplikasikan untuk ternak-ternak kita. Kemudian masih ada yang lain, misalnya jenis-jenis di sekitar kita. Ini adalah, mungkin teman-teman juga tahu katu. Katu ini, tapi katu itu macam-macam, dan jenis katu ini yang kita di foto ini, yang jenisnya katu, apa isinya, kebu. Katu jumbo, jadi daunnya seperti daun indigo vera, hampir mirip seperti daunnya, malah seperti daunnya glirisidia maculata. Jumbo tanamannya, dan ini juga banyak mengandung fitoistrogen, sangat bagus untuk meningkatkan, terutama bagi breeding, bagi teman-teman yang ingin mengembangkan pertanakan dengan sistem breeding. Itu bisa dicoba dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitar seperti ini. Nah, kemudian, untuk efektivitas penanamannya, teman-teman bisa dikembangkan dengan cara intercropping. Intercropping itu menyampur beberapa tanaman dalam satu lokasi. Contohnya seperti ini, oh, saya punya rumput gajah, saya beri dengan misalnya dengan kalopo, saya beri dengan misalnya kritoria ternatria atau bunga telang, begitu pangkas, bisa dengan yang lain. Pun kita juga punya alfafa yang dikembangkan Pak Wiknyo, ada di background-nya Pak Wiknyo, itu juga sebagai salah satu pakan unggul yang bisa diberikan di ternak-tenak kita. Nah, mungkin itu beberapa yang bisa saya sampaikan. Ini tim kami di Fakultas Peternakan yang ada di sini, ditambah Pak Wiknyo, yang ada di, mempersamai kita di sini. Dan mungkin itu, sementara yang bisa saya sampaikan, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi lebih lanjut. Mata Nuan Pak Wiknyo, demikian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nafi, untuk paparan hijauan berkualitas. Nanti lebih lanjut, kita akan diskusi. Ini pesertanya jauh-jauh. Ini Bu Apa Pak Yusni Arde dari Kalimantan Barat. Ini Maria Hardiana dari NTT. Pak Jantor dari Plura. Pak Lili dari Plura. Fauzan dari Banjarbaru. Oke, sambil menunggu Bu Asih. Baik, yang berikutnya nanti akan disampaikan oleh Dr. Asih Kurniawati dengan menyampaikan materi kaitannya dengan senyawa metabolik sekunder pada tanaman pakan. Nanti apa sih metabolik sekunder itu untuk apa, bagaimana, seperti apa. Kok, kenapa perlu dibahas, nanti akan disampaikan Bu Asih. Panggilan akrab dari Dr. Asih Kurniawati. Ini dari Lab Biokimian Nutrisi. Jadi, sehari-hari di Lab Biokimian Nutrisi, jurusan atau Departemen Nutrisi Pak Ternak Fakultas Pertanakan. Dipersilahkan, Bangga Bu Asih. Ya, baik Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar? Ya, clear. Oke, terima kasih Pak Bambang. Bapak, Ibu, semua peserta kuliah gratis pada sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Pada hari ini, sore ini, saya akan menyampaikan tentang senyawa metabolik sekunder pada tanaman pakan. Mungkin masih relatif asing atau jarang sekali dibahas tentang metabolik sekunder ini. Selama ini yang kita bahas adalah metabolik primer yang notabene itu adalah nutrien yang sangat diputuhkan oleh ternak. Namun, beberapa bahan pakan yang kita berikan ke ternak kita itu memiliki metabolik tertentu yang berbeda antara satu spesies dengan spesies lain yang disebut sebagai metabolik sekunder. Nah, kenapa pada slide ini ada gambar yang aneh? Karena memang metabolik sekunder itu sebagian besar itu memiliki cincin seperti ini ya, cincin aromatik, cincin penil gitu ya. Yang ini memiliki gugus-gugus di sini, di samping ini, yang ini yang menyebabkan senyawa-senyawa sekunder itu memiliki aktivitas yang spesifik. Termasuk bunga di sini, ini yang menyebabkan warnanya merah. Ini salah satunya, warnanya kuning, itu juga merupakan pigment yang notabene adalah metabolik sekunder. Yang ini mungkin tanaman A memiliki, tanaman melati memiliki warna putih, kemudian tanaman tidak jarang sekali melati yang berwarna biru gitu ya, jadi memang dia spesifik untuk tanaman tersebut. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan metabolik sekunder yang mungkin selama ini jarang sekali dibahas atau diteliti, namun akhir-akhir ini karena fungsinya, aktivitasnya yang sangat spesifik itu banyak penelitian yang saat ini menggali tentang potensi metabolik sekunder tersebut. Nah, ini tadi bahwa metabolik sekunder adalah metabolik, metabolik itu adalah hasil dari proses metabolisme, yaitu di mana ada di dalam sel, di dalam jaringan itu ada semacam memasak ya, memasak, membuat, mensintesis, ada karbohidrat, protein, lipid, yang itu merupakan nutrien yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari, untuk pertumbuhan, untuk perkembangan, untuk reproduksi, dan juga kelangsungan hidup dan fungsi sel. Nah, berbeda dengan metabolik sekunder, metabolik sekunder ini tidak semua tanaman memiliki, kalau metabolik primer, semua tanaman memiliki, bahkan karbohidrat, protein, lipid, itu semua ada, baik dari mikrobia, kemudian jamur, tanaman, hewan tingkat tinggi, semua ada, karbohidrat, protein, lipid, asam nukleat, itu semua ada, itu yang dimaksud dengan metabolik primer, dan itu merupakan nutrien yang sering kita bahas pada saat kita membicarakan tentang pakan. Sedangkan metabolik sekunder, karena fungsinya itu spesifik, jadi fungsinya misalnya sebagai pertahanan diri, untuk mempertahankan kelangsungan hidup, baik itu dari serangan herbivora, serangan patokin, serangan insektisida, sorry, insekt, kemudian beradaptasi dengan lingkungan, kemudian juga terhadap serangan-serangan apa namanya, predator-predator yang lain. Sehingga, ini fungsinya adalah untuk menyerang atau mempertahankan diri. Nah, sehingga ini akan seringkali menjadi, dikatakan sebagai anti-nutrien bagi ternak, karena memang salah satunya adalah mempertahankan diri dari serangan herbivora, sehingga akan menyebabkan herbivora tersebut, termasuk ternak, akan enggan untuk mengkonsumsi atau untuk mengambil kembali. Itu yang dimaksud dengan metabolik sekunder. Dan ini spesifik, dari satu tanaman dengan tanaman yang lain itu berbeda-beda. Bahkan, dalam tanaman yang sama, kalau itu iklim tumbuhnya berbeda, tanahnya tempat tumbuh berbeda, maka struktur jumlah komposisi metabolik sekunder itu juga akan berbeda-beda. Jadi, strukturnya, kalau metabolik primer itu relatif sama kalau karbohidrat yang seperti itu, protein itu ya asam-asam amino, kemudian asam nukleat itu ya dari nukleotida-nukleotida. Nah, so, metabolik sekunder itu strukturnya berbeda. Bahkan sama-sama tanin misalnya, sama-sama tanin, itu akan berbeda strukturnya. Ada yang sangat kompleks, ada yang sederhana. Jadi, sangat beragam untuk metabolik sekunder ini. Kemudian, level primer itu juga sangat berbeda. Kalau metabolik primer, karena dia merupakan nutrien dasar, dibutuhkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari, maka sintesisnya itu juga banyak. Seperti hanya tadi disampaikan Bu Nafi, ada rumput yang kadar proteinnya 17%. Ada juga legium yang kadar proteinnya mungkin bisa sampai 27%. Atau bahkan ada yang 30%. Kedelai, biji kedelai ada proteinnya sampai 40%. 30-an persen gitu ya. Nah, kalau metabolik sekunder itu biasanya sedikit. Levelnya sampai 10% itu sudah cukup tinggi. Misalnya, tanin pada nangka itu berkisar antara 4-6%. Ada daun nangka. Kemudian, tanin pada akasia itu sekitar 7%. Kemudian, pada mahoni itu ada yang sampai 10%. Nah, biasanya sekitar 2-3%. Misalnya, essential oil itu juga sekitar hanya 3-4% atau bahkan di bawah itu. Itu metabolik sekunder. Bahkan ada yang sangat sedikit sekali, nggak sampai 1%. Itu metabolik sekunder. Nah, contoh tadi sudah ya, bahwa metabolik primer, kemudian metabolik sekunder itu bentuknya banyak sekali, beragam. Jadi, kalau dari bentuknya itu ada yang dikelompokkan dalam tanin, kemudian saponin, kemudian pitat misalnya, di biji-bijian itu pitat ini sangat menghambat absorpsi protein, sorry, mineral pospat, kemudian ada HCN. HCN ini juga kalau mengalami metabolisme di rumah bisa menjadi patoksin, ya. Yanida, kemudian ada minyak atsiri, ini sangat spesifik. Jadi, kalau Bapak-Ibu menemukan tanaman dengan aroma yang khas, misalnya serai, kemudian kayu putih, dan lain sebagainya, itu karena ada kandungan minyak atsiri, atau yang disebut sebagai essential oil. Kemudian ada yang bentuknya strukturnya alkaloid, ada yang bentuknya steroid, ada yang bentuknya, kalau ini pada bakteri, itu antibiotik, itu juga masuk dalam metabolik sekunder mikroorganisme. Ada kibrilin, dan lain sebagainya. Kemudian, toksin pada ular, kemudian pada Scorpio, itu juga masuk metabolik sekunder. Nah, strukturnya, ya, ditemukan itu hampir, diperkirakan hampir sekitar 80 ribu macam metabolik sekunder. Dari essential oil sendiri, ini nanti masih ada struktur-struktur yang berbeda. Jadi, dalam satu tanaman, itu tidak hanya ada satu metabolik sekunder, tapi beragam metabolik sekunder. Nah, karena fungsi awalnya adalah untuk mempertahankan diri, maka kalau konsumsinya itu melewati ambang batas toleransi tubuh, maka ini akan menyebabkan hal seperti ini. Ini saya ambil dari satu publikasi, bahwa ada sapi di pengembalaan yang tanpa sengaja, ya, itu makan tanaman yang disebut oleandrin. Sebenarnya tidak ditanam di sini, tetapi dia mungkin tumbuh secara, apa, tumbuh sendiri, gitu ya. Nah, ini di dalam oleandrin, ini ada yang namanya kardiaklicoside. Nah, kardiaklicoside, ini menyebabkan perlambatan rinyut jantung dan menyebabkan gagal jantung, sehingga ini sapinya mati. Karena mungkin yang mengkonsumsi tanaman ini hanya sapi ini saja, tanpa sengaja mengkonsumsi itu. Nah, inilah salah satu efek negatif dari metabolik sekunder, bisa menyebabkan kematian. Karena memang disintesis untuk mempertahankan diri, agar herbivora ini tidak makan lagi, gitu ya. Tetapi, visi positif dari penyawa sekunder, itu juga bisa kita manfaatkan. Dengan manajemen tertentu, ini bisa kita manfaatkan untuk membuat ternak-ternak kita menjadi lebih sehat. Makan kita menjadi lebih efisien. Nah, kapan itu berefek negatif ataupun berefek positif terhadap ternak kita, itu sangat tergantung dari status, status kondisi. Karena senyawa-senyawa sekunder itu sering disebut atau bisa dikatakan sebagai senyawa toksin sebenarnya. Karena tubuh akan memperlakukan senyawa-senyawa tersebut menjadi senyawa toksin. Dan tubuh akan bereaksi. Nah, ini sangat tergantung dari status kondisi dari ternak. Kalau ternak kita sehat, maka ambang toleransinya akan lebih tinggi dibanding ternak kita yang kondisinya tidak baik. Kemudian bisa juga berinteraksi dengan metabolit sekunder yang lain atau dengan nutrien yang lain. Kita tahu, kita sebenarnya sudah banyak memanfaatkan metabolit sekunder tersebut. Warisan budaya kita, jamu, itu sebenarnya adalah memanfaatkan metabolit sekunder. Punyit asam, itu adalah warisan budaya yang sangat ilmiah sebenarnya. Jadi, purkumin yang ada pada punyit, itu akan aktif pada saat pH-nya rendah. Jadi, dia akan bermanfaat bagi tubuh pada saat pH-nya rendah. Oleh nenek moyang kita, maka ingin itu dikasih asam, sehingga pH-nya rendah. Nah, ini interaksi. Ini interaksi antara metabolit sekunder tersebut dengan nutrien ataupun dengan metabolit sekunder yang lainnya. Kemudian juga dosis atau jumlah metabolit sekunder yang masuk. Dia bisa bersifat racun atau bermanfaat bagi ternak, itu bergantung berapa yang masuk ke dalam tubuh. Dan bagaimana tubuh itu bisa mengatasi atau melakukan metabolisme terhadap senyawa-senyawa sekunder. Nah, kemudian, metabolit sekunder, itu metabolismenya juga akan berbeda pada ternak ruminansia maupun ternak non-ruminansia. Kalau pada ternak ruminansia, itu relatif lebih, bisa dikatakan lebih adaptable ya. Karena di dalam rumen, itu ada yang disebut mikrobia. Nah, mikrobia, itu dia doubling timenya atau dia beranaknya itu lebih cepat. Bahkan dalam hitungan detik. Sehingga, mikrobia ini bisa beradaptasi dan kemudian dia bisa melakukan atau bermutasi atau mungkin modifikasi dari metabolismenya. Sehingga, mikrobia ini bisa mensintesis senyawa yang bisa mengkontor dari metabolit sekunder itu. Jadi, kalau pada ruminansia, itu relatif lebih mudah untuk mengantisipasi adanya metabolit sekunder ini. Dengan adaptasi, bisa jadi lama-lama mikrobia yang ada di dalam rumen itu bisa bisa mempecah senyawa-senyawa sekunder yang notabene sebagai toksin tadi menjadi senyawa yang tidak berbahaya. Nah, berbeda dengan ternak non-rum. Karena ternak non-rum itu langsung organ dari ternak itu yang harus memanage senyawa-senyawa sekunder ini. Sedangkan kalau ruminansia dibantu oleh mikrobia. Tetapi dalam pada ternak ruminansia itu juga kadang-kadang karena reaksi dari metabolisme mikrobia atau kerja dari metabolisme mikrobia ini yang tadinya senyawa metabolit sekunder tidak beracun bisa menjadi beracun. Misalnya asam cyanida yang ada pada singkong misalnya. Karena dipotong oleh mikrobia maka akan menjadi cyanidnya itu lepas. sehingga ini yang menjadi racun. Ini beberapa efek negatif dari metabolisme sekunder itu dia bersifat toksik bahkan sampai karsinogen merusak dinding pencernaan kemudian juga mempengaruhi saraf kemudian juga bisa menurunkan kecernaan karena membentuk kompleks dengan nutrian sehingga nutrian tidak bisa diabsor oleh oleh saluran pencernaan atau nutrian tidak bisa di digest di petong dicerna oleh enzim-enzim yang ada di saluran pencernaan karena kompleks ini maka kualitas nutrian menjadi turun kemudian juga bisa mengganggu aktivitas enzim misalnya dia mengikat enzim tertentu enzim pencernaan sehingga enzim ini tidak bisa lagi mencerna nutrian yang kita berikan pada pakan bisa juga mengganggu mengganggu aktivitas mikrobia nah ini beberapa contoh dari efek negatif namun juga ada efek positifnya jadi kalau kita berikan pada dosis yang tepat maka bisa bersifat sebagai anti oksidan anti mikrobia kemudian juga nanti sebagai antelmitic efeknya nanti akan dijelaskan prof tintin kemudian ini ada beberapa contoh lagi beberapa manfaat dari senyawa tersebut nah ini contoh pemanfaatan dari senyawa bertanin itu prof lismira yusyati dan tim ini membuat pronin jadi tanaman bertanin itu dipakai sebagai suplemen time ya sedikit lagi ya pak ini data aja bahwa disini pronin ini meningkatkan kecernaan kemudian ini juga meningkatkan kecernaan kemudian juga ada essential oil dipakai untuk menurunkan metan gitu ya kemudian meningkatkan sintesis protein mikrobia sehingga nutria yang dicernak oleh nasi terak itu menjadi meningkat nah ini perlakuan nanti mungkin akan lebih banyak dibahas oleh perlayuan kemudian fermentasi itu juga akan menurunkan efek negatif dari senyawa sepuluh dari ini beberapa perlakuan kemudian ini contoh nah semoga bermanfaat dan terima kasih mungkin nanti akan lebih banyak diskusi di sesi diskusi terima kasih pak wassalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam baik terima kasih buatan saya ini tak uber-uber waktunya baik selamat datang juga nih pak nimrod jakob dari sekadar timur muhammad abdurrahim dari tuban sambil menunggu bicara berikutnya memasukkan apa namanya ppt-nya pak fuadi dari madiun putri ayo share bpt-nya saya share mungkin putintim bisa langsung share ya kemudian bpkd ini pak supartono pak rahman dari sukabumi dari ntp bu nah baik bapak ibu semuanya ini berikutnya adalah narasumber prof. konstantina akan menyampaikan tentang adanya apa pemanfaatan lain jadi selain hijauan itu untuk pengenyang dan untuk nutrisi ternyata ada juga sebagai dalam tanda kutip obat yang kemudian sering dibahasakan dalam bahasa medis namanya antil mintik nanti akan dibahas lebih lanjut karena beliau ini banyak melakukan riset berkaitan dengan ini nanti jenisnya tanamannya apa saja kandungannya berapa untuk seperti apa nanti akan disampaikan oleh ibu tintin panggilan akrab beliau beliau sehari-hari di laboratorium ilmu makanan tenak departemen nutrisi makanan tenak sekaligus bu kadep jadi kalau nanti ada yang ke fakultas cari bu kadep akan ketemu tapi kalau era sekarang sedang BFA baik monggo bu tintin untuk materinya dipersilahkan waktunya ya terima kasih ya terima kasih Pak Bambang mudah-mudahan ulama disini jadi kami ingin menginformasikan tadi sudah disebutkan Pak Bambang mengenai beberapa dedaunan dan juga yang diteliti Bu Nafi itu ternyata bukan gama umam ya tapi yang lainnya sorghum misalkan itu ternyata selain dia bisa digunakan sebagai sumber hijauan sumber serat untuk pakan itu dia mempunyai fungsi yang kedua nah fungsi yang kedua tadi kenapa mempunyai fungsi yang kedua fungsi yang kedua itu adalah sebagai antelmintika atau sebetulnya antelmintika itu anti cacing anti helmin gitu ya anti cacing tapi sebetulnya bisa juga lebih luas artinya adalah anti parasit karena tidak hanya helmin saja yang dihilangkan dengan pakan tadi ada juga koksidia jadi dasarnya ini adalah dari ini jadi budidaya ternak domba di tempat kita itu adalah biasanya merumput ya tak nah merumput atau dikembalakan nah pada saat dia merumput di padang pangunan di lapangan bisa berarti kambing juga bisa juga terjadi pada sapi gitu ya pada ruminansia maksud saya jadi kalau mereka dikembalakan di mana di perkebunan gitu ya dikembalakan itu ada 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 dua problem yang terjadi di situ yang pertama problemnya adalah defisiensi nutrien yang kedua adalah parasit kenapa defisiensi nutrien karena bisa jadi ternaknya terlalu banyak gitu kemudian rumputnya sedikit gitu ya atau juga kualitas dari rumputnya setiap hari didatangi sapi didatangi domba gitu jadi kan semakin pendek semakin pendek semakin pendek gitu jadi kualitasnya makin kurang dari rumput tadi sehingga terjadi defisiensi atau kekurangan nutrien dan yang kedua yang penting juga itu adalah terjadi parasit pada ternak tadi nah defisiensi nutrien itu karena hijaunya tumbuh pada pengembalaan itu antara lain ya kandungan proteinnya sangat rendah 5-6% kemudian yang kedua infeksi parasit ini terjadi karena pada sapi domba kalau kambing agak ke atas dia makannya tapi kalau domba sapi itu mereka menunduk makannya nah artinya kontak antara mulut dan atau bibir dengan tanah itu menjadi sering dengan tanah dengan apa namanya rumput yang ada akarnya gitu ya itu jadi sering sehingga ikut dimakannya larva cacing larva cacing yang sudah infektir artinya sudah sudah bisa menginfeksi artinya di dalam rumputan dan tanah itu bisa terjadi jadi kemungkinan pada domba disini adalah banyak bisa terjadi tapi sapi juga bisa terjadi kemungkinannya dia terinfeksi parasit itu banyak kalau dia makan di padang pengimbalaan nah di Indonesia biasanya nematoda atau cacing yang dominan infeksi itu adalah hemoncus conturtus hemoncus conturtus jadi ini ada beberapa apa namanya cacing yang ada di dalam saluran pencenaan ini adalah hemoncus conturtus hemoncus conturtus itu di domilannya adalah di abu masum dan juga sedikit di dodenum mau masuk ke usus halus kemudian ini juga apa namanya hati cacing hati dan seterusnya banyak yang bisa terjangkit cacing kalau dia dilepas di padang bangunan nah ini posisi dari domba tadi pada waktu dia makan dia makan merumput kemudian mulutnya itu banyak menyentuh dengan tanah atau ujung dasar dari rumput sehingga banyak terjadi infeksi cacing ya nah siklus dari nematoda itu biasanya dari kotoran gitu kemudian kerumput kemudian rumputnya dimakan oleh ternak kemudian ini terlihat ini adalah hemonchus contortus yang sudah-sudah sudah pada makan melihat cacing ini adalah hemonchus contortus nah biasanya itu pencegahannya adalah dengan antelmitica rutin dengan obat atau rotasi pada pengembalaan tetapi obat tadi tidak biasa ditemukan di pelosok-pelosok misalnya meskipun ada dokter hewan atau mantri hewan tapi kadang-kadang kehilangan atau kekurangan obat sehingga disini ada alternatif lain selain obat apa sih yang bisa digunakan untuk obat cacing tadi nanti kita pelajari sama-sama kemudian ini adalah hemonchus contortus yang tadi yang kelihatan tadi ini seperti pumbuluh darah kalau di tangan kita menempel itu pumbuluh darah ini adalah hemonchus contortus yang betina kita bisa membedakan sebetulnya dengan kasat mata yang betina dan yang jantan ini yang betina yang betina spesifik sekali kita lihat disini sorry yang betina spesifik disini seperti spiral ya ada putih ada merah ada putih ada merah gitu ya nah ini kadang-kadang cacing ini disebut barbel cacing barbel gitu karena bentuknya adalah seperti spiral ini seperti barbershop jadi tempat untuk pemotongan apa namanya rambut gitu jadi barbel nah yang merah ini ini isinya adalah telur cacing gitu nah kenapa timbul ada pakan-pakan yang bisa digunakan sebagai anti cacing dasarnya sebetulnya awalnya adalah adanya resistensi jadi cacing tadi menjadi resisten atau tahan terhadap obat yang diberikan jadi kalau obat abridasol atau yang lain gitu diberikan secara rutin itu bisa menyebabkan resistensi pada cacingnya atau cacingnya menjadi tahan pada obat tadi sehingga kita mencoba mencari alternatif lain sebagai obat cacing nah ini beberapa pelitian yang sudah kami lakukan dengan karika papaya daun kates daun ketela akasia glirisidia kaliandra artukarpus artukarpus adalah apa namanya artukarpus itu adalah daun nangka jadi ini saya akan menyampaikan yang daun nangka saja supaya bisa ditiru dengan lebih mudah nah bagian apa di dalam bahan pakan tadi yang menyebabkan anti cacing tadi nah ini yang disampaikan bu Asih sebelumnya adalah tanin atau metabolit sekunder jadi carilah bahan-bahan yang banyak mengandung tanin atau metabolit sekunder yang dapat digunakan untuk obat cacing nah ini adalah hemuncus conturtus jadi yang yang ada pilin-pilinnya ini spiralnya tadi ini betina ini kecil sebetulnya ini saya perbesar saja ini betina kemudian yang jantan biasanya lebih kecil ini yang jantan tidak kelihatan telurnya yang betina ini pilin-pilin ada merah ada putih ini isinya adalah telur dia adalah menghisap darah jadi teraknya menjadi kurus gitu ya kemudian bisa terjadi kematian nah yang kami gunakan disini ini adalah daun ini adalah penisitum berpurium dari punafi ini kemudian ditambahkan dengan daun nangka daun nangka dengan beberapa level daun nangka 284 gram per ekor per hari kemudian dikurangi kemudian ditambah lagi kemudian ditambah sumber protein disini kami gunakan sumber proteinnya soybean meal atau bungkir kedelai tapi gunakanlah apa saja yang bisa diambil jadi bisa juga digunakan polat misalkan itu juga lumayan proteinnya meskipun lebih rendah dibandingkan soybean meal yang penting adalah kita menggunakan daun nangka kenapa? karena daun nangka itu mengandung tanin yang nantinya bisa digunakan sebagai obat cacing ya kemudian ini adalah ransumnya yang dicobakan nah ini adalah pengamatan telurnya kita lihat telurnya pada awal seperti apa pada akhir seperti apa jumlahnya maksudnya kemudian parasitnya itu sebetulnya ada dua hemoncus conturtus dan koksidia koksidia itu berbeda bukan bukan cacing dia tetapi dia apa namanya karena kebersihan dari kandang itu biasanya apa namanya berjangkit kalau cacing ini adalah telurnya seperti ini jadi ini kita ambil dari fesis dari domba atau kambing kemudian dilihat di mikroskop ini adalah telur yang sudah infektil artinya L3 ini sudah mau menetas sehingga bisa menginfeksi ternaknya nah ini adalah hasil dari yang kita lakukan pada daun nangka ini yang yang hijau ini pertama kali hanya menggunakan daun nangka kemudian ini yang biru menggunakan daun nangka dan soybean meal kemudian yang merah juga menggunakan daun nangka dan soybean meal soybean meal nya berbeda nah ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita bisa menggunakan bahan-bahan pakan hijauan hijauan saja kalau tidak ada soybean meal bungkil kedelai tidak ada polat ya sudah daun nangka saja dengan rumput itu bisa digunakan sebagai obat cacing nah kita lihat pada awal itu ternaknya terinfeksi dengan cacing itu dilihat dari jumlah telur per gram vises pada awal disini sekitar 2000 jadi indikasi bahwa ternak itu terinfeksi atau tidak berat atau tidak itu minimal telur di dalam kotorannya atau visesnya adalah 2000 2000 per gram itu indikasinya nah ini kita amati per minggu penurunannya pelan lebih pelan daripada obat cacing tetapi lebih meyakinkan artinya tidak menyebabkan resistensi pada cacingnya ini karena dicampur dengan pakan jadi turunnya pelan tapi yang penting adalah jadi kalau bapak-bapak dan ibu-ibu ternaknya ada yang kena cacing carilah tanaman-tanaman ini contohnya adalah daunangka juga kaliandra juga papaya juga ketela cuma ketela hati-hati karena kalau segar kadang-kadang membuat beracun gitu ya beringin beringin itu juga juga bisa digunakan sebagai obat cacing jadi tidak usah diekstrak segala macam gak usah berikan saja secara teratur kemudian daun bambu juga nanti sudah meliti banyak bahan-bahan tadi yang sudah diteliti secara in vitro untuk mengetahui apakah dia mempunyai efek anti-parasit atau tidak saya rasa itu ini adalah kombinasi daunangka dan bahan pakan sumber protein tadi pungkil kedelai dalam bentuk TMR yang kami lakukan adalah contohnya bisa dalam bentuk TMR tapi bapak-bapak dan ibu-ibu sebetulnya bisa memberikan begitu saja tidak perlu dalam bentuk TMR TMR itu adalah semuanya dicampur total semuanya dicampur total jadi antara bungkil dan daunangka dan daunangka dan rumput itu terenggut semua tenaknya tidak bisa memilih tetapi kalau tidak bisa begitu kita berikan begitu saja artinya hijauan rumput tentu saja dicacah jangan terlalu panjang sekitar 5-10 cm untuk pencacahannya kemudian diberi polat kalau ada polat diberi daunangka daunangkanya diberikan begitu saja tidak perlu dicacah atau daun papaya atau daun kaliandra atau daunan yang daun mimba daun mimba itu yang biasanya ditaruh di pinggir jalan yang yang panjang ingki-ingki bagus itu itu mimba itu juga punya efek antiremintika pohon sukarno kalau di Arafah bagaimana kalau di Arafah namanya pohon sukarno oh pohon mimba ya itu untuk kalau orang Afrika suka digunakan untuk bikin sop karena tapi agak agak sepet gitu ya taninya taninya tinggi ya saya rasa itu Pak Bamba yang bisa saya sampaikan terima kasih mudah-mudah bermanfaat baik terima kasih Prof Tindin atau Bu Tindin waktunya masih satu menit gak apa-apa baik sambil saya nyapa yang sudah hadir ini ada Pak Yanel Arifin dari Jombang silahkan Bu Andri siapkan nanonya PPT-nya Pak Eayang dari Bandung Pak Abdul Sakur dari Lampung Tengah Pak Afnan dari Sidoarjo Pak Yudani dari Sukabumi Pak Riki dari Tuban Blura juga ini Blura dari Dinas Pertanian apa tadi ini rame-rame selamat bergabung dari Blura Pak sahabat tadi ya oke baik karena ini Bu Andriani Asuti Dr. Andriani Asuti sudah siapkan slide-nya materi berikutnya ini berkaitan dengan teknologi pakan jadi setelah pakannya apa saja disitu jenisnya apa saja dan di dalamnya ada apa untuk bisa untuk apa sekarang bagaimana sih pengolahannya apakah biar lebih meningkat nutrisinya atau biar lebih awet nanti akan disampaikan oleh Dr. Andriani Asuti sehari-hari di Fakultas Pertanakan UGM di lab teknologi TMT teknologi makanan ternak jurusan atau Departemen Nutrisi Makanan Ternak Fakultas Pertanakan UGM dipersilahkan Bu Andri panggilan akrabnya Dr. Andriani Asuti silahkan baik terima kasih Pak 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 Selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Alhamdulillah 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 tim di Departemen Nutrisi Jari Makanan Ternak para serikali kami menyebutnya ini ibu-ibu dari tempat laboratorium berkolaborasi pada siang hari ini memberikan sedikit pengetahuan kami untuk kita bisa saling berbagi nanti saling berkolaborasi insyaallah dan yang akan saya berikan materi materinya adalah teknologi pakar jelas atau mau tanya ya sudah kelihatan suaranya juga bagus ya ya suaranya oke baik jadi live kami itu ada saya sendiri ibu Andri dan kemudian ada prof. Aliagus dan ada dokter Novi Andri yang memang kami bergedut ya mayor riset kami adalah mengenai teknologi pakar ini sedikit sebagai pengantar bahwa ini dari Prof. Aliagus saya mengisitasi ya bahwa mau tidak mau kita itu akan saling berkompetisi di dunia dan negara-negara yang bisa berkompetisi yang paling kompetitif nanti harus memiliki banyak dukungan diantaranya sumber daya alam yang melimpah kemudian tenaga kerja yang terampil dan kompetitif kemudian the best teknologi nah the best teknologi ini bagaimana yang mudah yang murah dan yang baik gitu ya nah kalau dalam bidang kita bidang keternakan ada setidaknya ada lima macam teknologi ya yang pertama breeding dan reproduksi kemudian budidaya atau manajemen ya perkandangan kemudian ada teknologi pakan teknologi veteriner teknologi mesin dan peralatan peternakan nah bidang kami adalah teknologi pakan yang yang memang terus-menerus itu selalu apa ya tidak berhenti kami kami share kami berikan pelatihan-pelatihan untuk para peternak untuk rekan-rekan semua yang mahasiswa karena memang tidak mudah untuk mengadopsi teknologi ya kalau misalnya berdasar lingkungan juga tidak mendukung misalnya atau banyak beberapa hal yang memang sudah nyaman dan sebagian ya maka teknologi ini kemudian menjadi berat untuk dilakukan tetapi mau tidak mau kita harus sampai di sana jadi apalagi negara kita dalam negara tropik dengan pakan yang berkualitas rendah nanti Bu Navi tadi ya sudah menyampaikan hijauan yang berkualitas baik tetapi dibandingkan dengan negara tropik tentunya memang ada perbedaan kualitas nah nanti bagaimana kita mengoptimalkan hijauan-hijauan yang ada di negara kita ya hijauan-hijauan yang berkualitas baik kemudian juga ada ketersediaan musiman yang menjadi keterbatasan kita sehingga juga tetap harus kita melakukan upaya-upaya kemudian juga berhampakan asal limbah pertanian yang masih juga kita gunakan ya karena memang melimpah dan kemudian juga ketenak kita sebagian besar adalah petani yang masih akan memanfaatkan limbah pertanian kemudian juga berhampakan asal limbah industri nah ini bagaimana harus bisa diolah ya ada teknologinya sehingga kuantasnya lebih baik disimpan lebih lama dan sebagainya kemudian juga akhirnya pertimbangan rasio harga dan kualitas itu juga bagaimana kita memanfaatkan teknologi sehingga harganya itu bisa ditekan tapi kualitas akan tetap baik gitu nah ini lanjutnya ya mengapa pakan itu perlu diolah ada teknologi pengolahannya ya tadi karena ada pakan itu ada berbagai macam jenisnya tadi nutriennya juga berbagai macam ya gizinya sehingga ingin dinaikkan kualitas gizinya kualitas nutriennya bagaimana cara mengolahnya kemudian sesuai kebutuhannya bagaimana diolahnya ya misalnya perlu dikiling misalnya perlu di di ya untuk di jual misalnya perlu dicacah dan sebagainya ada pengolahan di sana kemudian juga cara pemberian ya untuk mengolah supaya cara pemberiannya bisa efektif misalnya dibuat total expression tadi sesuai dengan penelitian prof lintin tadi misalnya ya karena semua tadi pakan tadi juga menjadi penentu keberhasilan usaha kita ya mungkin untuk pakan dominansia bisa sampai berapa ya kalau bibitnya ternak sapi ya mungkin lebih dari 60% ya untuk apa modernnya jadi kalau pakan ya mungkin bisa sampai 50% kalau pakan bungas non-rum bisa sampai 70% nah sehingga memang pakan ini ya dominansia pun perlu untuk kita menguasai untuk kita bisa mencari tadi pertimbangan rasio harga dan buah sebaik-baiknya tadi sehingga harus ada upaya-upaya untuk melakukan pengolahan dengan teknologi nah pada hari ini saya sedikit banyak akan memberikan tentang teknologi hijauan pakan walaupun sebetulnya teknologi pakan itu tidak hanya hijauan ada teknologi pakan konsentral nah saya hari ini sedikit saja mengingung tentang pengolahan jerami nah rafis ya bagaimana pengolahan jerami menjadi lebih baik kualitasnya karena kita tahu bahwa jerami memang limbah ya untuk yang utamanya sudah untuk biji untuk pembunaan pembijian sehingga datang dan jauhnya jeraminya limbahnya pasti kualitasnya jelek kecernaannya tidak bagaimana mengolah jerami sehingga secara apa nanti bisa secara fisik ini ya biologi ataupun kombinasinya kemudian ada pengolahan yang lain teknologi hijauan pakan yaitu adalah konservasi pakan hijauan atau hijauan segar hijauan yang masih berkualitas baik itu bagaimana kita meneretkan menyimpan sehingga bisa dimanfaatkan ketika masa-masa atau kondisi tertentu ketika kita tidak bisa menyiapkan hijauan segar nah itu nanti ada siase ada pembuatan high atau pengeringan dikeringkan kemudian ada high lips dan sebagainya kemudian untuk teknologi pakan konsentral akan saya bicarakan di lain waktu sedikit saja nanti disini ada pelek hijauan juga yang pernah kita teliti juga bagaimana membuat hijauan dengan pelek dengan bahagian hijauan nah ini sedikit nanti yang akan saya sampaikan jerami padi komuniasi mungkin tidak perlu langsung ke fermentasi jerami kemudian nanti ada pakan komplit pakan komplit fermentasi kemudian ada berger pakan yang apa merupakan iconnya prof aliatus ya pak dikan kami kemudian juga ada pelek pakan komplit kemudian silas licuan dan tayar licuan UNV dan mungkin juga lain waktu saja oke nanti sudah ada yang menanyakan di check mungkin pertanyaannya bisa saya singgung juga apa bergerak dengan silase gitu ya nanti sedikit banyak akan saya sampaikan juga mulai dari fermentasi jerami jadi kecernaannya rendah karena sangat tinggi tanam masuk yang tua proteinnya juga rendah nutriennya rendah nah itu bagaimana supaya dengan perlakuan dengan teknologi tadi menjadikan fermentasi jerami mati atau biasanya sebut tape dan itu kecernaannya menjadi lebih balik proteinnya meningkat palatabilitas ternak itu juga lebih baik lagi sehingga harapannya produktivitas pertumbuhan ternak itu juga bisa meningkat ini saya kira mungkin nanti bisa di-share bahan-bahannya apa saja kemudian cara pembuatannya bagaimana ini sudah sering kita lakukan dan kita juga punya youtube nanti juga bisa nanti dilihat bagaimana pembuatannya nanti mungkin sedikit saja kemudian kita sudah sering melakukan dengan peternak ketika pengadian apapun mungkin pelatihan juga sering nah berhasilannya yang harus kita ketahui nanti selama 3 minggu itu ada perubahan-perubahan dari secara fisik jerami yang tadi kita fermentasi yang pertama adalah baunya segar harum ada perbedaan dengan sebelum dilakukan fermentasi kemudian warnanya masih kuning kecoklatan seperti warna dasar jerami kalau itu nanti sudah gelap coklat bahkan hitam nah itu sudah ciri-cirinya tapi tidak berhasilan kemudian teksturnya lemas selainnya jerami yang takut setelah dilakukan fermentasi menjadi lemas teksturnya halus tidak usuk dan tidak berjamur sehingga nanti bagaimana cara melakukannya harus pedak dilindungi dari air hujan dan sebagainya nah ini hasil pengabdian jadi kita melakukan pengabdian di kelompok ternak nah kita membuat selamifat implementasi tetapi peternak kemudian juga menginginkan karena di peternak itu juga merupakan petani semangka ada banyak semangka akhir bu bagaimana kalau ini bisa dimanfaatkan atau tidak ya baik kita juga sebaiknya coba dulu ya pak dan ternyata dengan semangka akhir itu maupun pH-nya lebih rendah jadi lebih asam gitu ya dan halus teksturnya juga jadi bisa sebagai sebetulnya semangka mungkin sebagai sumber air saja di sana nah tapi inilah contoh ketika kita memakan pengabdian itu juga bisa potensi di lokasi itu bisa kita cobakan gitu dan pakan komplit tadi pakan komplit itu tadi sudah fermentasi jerami sekarang lebih fermentasi jerami hanya jerami saja tapi pakan komplit itu kita menyediakan pakan yang sudah lengkap ada sumber serap yang sumber energinya sumber proteinnya maka kalau perlu diperlukan ada kekurangan vitamin dan mineral juga bisa ditambahkan nah kemudian makan komplit itu kalau diberikan per hari itu juga bisa tetapi kita juga bisa melakukan pengawetan konservasi sehingga bagaimana supaya awet bisa lebih dari satu bulan maka makan komplit tadi juga bisa di fermentasi di fermentasi dengan teknologi sederhana dan bahannya pun juga bisa berimbah nah daya simpannya tadi lebih lama penelitian kita sudah pernah sampai dua bulan itu untuk pakan komplit itu bisa dipertahankan kualitasnya nanti berbeda dengan silase mungkin nanti ada yang sudah menanyakan silase kalau silase itu bisa lebih tahan lama lagi karena bahannya hanya di jual saja dan unhired bisa sampai ke tahun-tahun tapi pakan komplit ini karena ada campuran dengan konsentra maka kealatannya dua bulan saja paling banyak yang kita sudah melakukan penelitian di sana sehingga lebih banyak sebetulnya itu apa ya secara manajemen nanti diberikan dengan mudah dan pengawetan ketika ya mungkin waktu yang pendek jadi menyiapkan menyiapkan untuk misalnya sudah dipastikan kapan saya tidak bisa menarik misalnya nah itu ya ada gawe atau ada pertemuan kelompok atau mau ikut kuliah gratis nah itu pada hari itu saya tidak bisa menarik misalnya saya tidak bisa dikandang maksudnya hanya akan komplit fermentasi gitu ya nah ini contoh satu menit lagi oh iya pembuatannya nanti juga bisa dilihat sangat mudah nah indikatornya sama dengan fermentasi jerami tadi asam ada bau harum tidak ada jamur tidak ada serangga ini contoh-contoh yang kita lakukan di peternak juga kita membuat konteks fermentasi atau pakan konteks fermentasi ketika dipanen diberikan peternak wah ternak langsung senang sekali ini juga salah satu pakan komplit tadi adalah burger pakan yang mungkin sering mendengar juga ikonnya profali ini gampang sekali yang bisa dilihat kemudian pelet pelet ini juga teknologi pakan tadi disebutkan di awal sebetulnya pelet itu teknologi pakan konsentra membuat pelet untuk untuk ungas misalnya nah pelet adalah pakan yang siap saji dibentuk memanjang atau putiran kemudian dibuat dengan kombinasi proses mekanis baik itu airnya panasnya dan tekanannya tujuan pembuatan pener ini adalah memperbaiki palatabilitas mengurangi sisa makanan buah memudahkan penanganan memperpanjang waktu simpan daripada pakan itu dalam bentuk mes kalau konsentra itu lebih baik dengan pakan pelet proporsi nutrien intik ini juga akan seperti yang dikendaki oh kita ini membuat untuk ternak kebutuhannya sekian maka sekian yang saya berikan nah ini contohnya adalah pelet pakan komplit jadi pelet itu selain untuk non-luminansial untuk ungas sekarang juga sudah banyak berkembang pelet pakan komplit ini yang saya buat ini adalah pelet untuk pedek pada saat itu penelitian kami adalah komplit starter jadi pakan pemula yang lengkap jadi ada seratnya kemudian ada sumber energi dan protein dari biji-bijian pada saat itu nah ini adalah pelet pakan komplit untuk pelinci pada saat itu kita juga penelitian hijauannya adalah dari tepung daun rumput penicetum purpurium sepemot rumput kemudian ada beberapa sumber energi jagung polar molasis ada protein mungil kegelai dan tepung daun lantai kita tambahkan mungil kompran nah ini adalah untuk kelinci kelinci juga sangat potensi alat kita membuat pelet sendiri atau mungkin kelompok terna kelinci bagaimana memusahakan pelet pakan kelinci komplit jadi tidak perlu harus mencari sayuran segar atau tidak perlu membeli pelet karena sekarang pelet juga produk seluruh pelet kelinci kemudian pelet hijauan pengalekan hijauan selain dibuat hai dibuat silase ada juga kami membuat pelet hijauan ini pelet legume yang saya buat di kemudian ini ada bintangan pak pak umat bangun dari saya membuat pelet gurumah ini saya minta gambarnya sedikit ini ya alhamdulillah juga baik walaupun efisiensinya memang harus diperhitungkan skalanya kalau kelompok mungkin bisa kita dapatkan ekonomisnya ya ini tadi lagi tanyakan juga silase silase adalah salah satu metode pengamatan konservasi dengan fermentasi terkontrol jadi bisa tahan sampai bertahun-tahun kalau memang tidak dibuka kalau masih kondisinya unairo tidak bau udara gitu ya tidak dibuka tidak kena udara bebas gitu nah ini adalah untuk pakan cadangan ini gambaran pertama ini kita saya ambil di Greenfield pakan atau perusahaan sapi merah di batu malam di sana mereka sudah menggunakan silase jual jagung ya selama ini time time sudah habis sudah contohnya juga oke seperti itu ini sedikit lagi satu lagi ya jadi ini juga contoh-contoh saja hasil-hasil pembuatan silase di kelompok ternak ada yang berjabur dengan apa ini yang terimakasih jadi terima kasih Pak BG2 kami kembalikan Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Baik terima kasih Bu Andri dan dengan pemaparan yang keempat ini berarti pemaparan keempat penara sumber sudah selesai dan kita masuk di tanya jawab ini nampaknya sudah pada tidak sabar ini tanyanya banyak sekali karena memang juga bersertanya dari banyak apa daerah tadi yang belum saya sabar ini ada dari Hidha Pranain dari Skabumi Rizki Andananda dari Tupan Laki Buran lumayan banyak Yusuf dari Sulawesi Selatan kemudian Pak Masdi Pertanakan ini dari Sulawesi Barat Pak Putut Budi Santosa dari Panarogo dari Pemalang Pak Bayu Binsar Riu Dwi dari Lampung dari Sumeneb juga ada Pak Doni dari Sumeneb Sapi Madura banyak kemudian dari mana lagi SMK Muhammad Yanam Modo Lamongan ada beberapa ini selain yang tadi yang bareng-bareng di apa namanya Dinas Pertanakan Melura baik Bapak Ibu yang saya hormati kita masih ada waktu 45 menit untuk tanya-jawab dan mudah-mudahan nanti tanya-jawabnya bisa lebih banyak ini saya catat ada banyak pertanyaan tapi saya coba seleksi dulu dari yang sekiranya memang apa namanya kira-kira tidak bisa digugling gampangannya begitu nanti kalau yang bisa digugling berarti nanti bisa disampaikan yang pertama ini dari Mas Pak Oni Nyelumi kita dari Tulungagung ini bertanya tentang untuk Bu Tindin ini apakah tanaman yang mengandung nanin tersebut bisa membunuh semua jenis parasit cacing atau hanya Hemongus Contorstus kemudian yang kedua batasan pemberian tanaman yang mengandung tanin tersebut untuk ternak jadi ada tidak batasannya nah pertanyaan yang serupa ini juga dari Pak Budi Perayitno ini juga punya konsen yang hampir sama berkaitan dengan tadi apakah anti cancing yang dipresentasikan dapat untuk fase telur maupun ookista kemudian yang kedua bagaimana manajemen pemberian tanin sebagai antil mintik saat makan atau terpisah saya pernah membaca literatur yang menyebutkan tanin dapat menghambat penyerapan FE atau yat besi padahal yat besi juga perlu demi mencegah anemia kemudian antil mintik juga bisa untuk pencegahan kah gitu itu yang berkaitan dengan antil mintik masih adakah yang berkaitan dengan antil mintik oke yang untuk bahas ini kayaknya apakah kandungan metabolik sekunder pada pakan tenak juga dapat berfungsi sebagai obat dari gangguan pencernaan dan atau reproduksi karena bayu yang penanyanya adalah Ahmad bayu Aryawan program PPS atau pasca sarjannya dari petanakan halu uliu karena bayu membaca beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa sebagian tanaman herbal dapat menyembuhkan penyakit kronik maupun akut pada organ-organ imunitas tubuh hewan yang berikutnya ini untuk Bu Nafi jenis tanaman pakan ternak semakin banyak pilihan dan semakin unggul sehingga potensi untuk swasembada pakan ternak semakin tinggi oke pertanyaannya apa ini oh ini sharing ternyata Pak Yulianto ini sharing sharing pertanyaan Pak Yulianto terkait dengan metabolik sekunder apakah bagi ternak berarti menjadi anti-nutrisi kalau bagi ternak apakah itu anti-nutrisi untuk Bu Nafi tadi yang gama umami rata-rata bertanya tentang dapat benih dari mana apakah cara menanamnya sama dengan rumput gajah yang lain terus kemudian tadi ada pertanyaan juga untuk Bu Nafi mana tadi jenis legim atau hijauan yang disarankan untuk usaha breeding kambing apa ya Bu ini dari Pak Ahnab Sidoarjo baik sudah dicatat oleh masing-masing narasumber dimulai dari murut narasumber lagi dari pertama Bu Nafi Moga ya Pak Bambang baik matur Pak Bambang Pak Bambang ini tadi saya mencatat yang disampaikan Pak Bambang tentang budidaya dan seterusnya coba saya jawab untuk budidaya gama umami jadi rumput gama umami ini rumput yang hasil pemulihaan hasil yang dimuliakan dengan radiasi sinar gama nah radiasi sinar gama itu disinarkan kemudian menghasilkan rumput ini nah aplikasinya dipertenat ya ini tanaman ini sudah jadi tanamannya sudah seperti rumput gajah rumput gajah tetuanya kan rumput gajah tetapi tadi memiliki produktivitas yang lebih tinggi jadi secara produktivitas lebih tinggi tetapi secara kualiti seperti rumput odot kalau mungkin teman-teman memiliki rumput gajah lokal biasa rumput gajahan yang biasa kemudian punya rumput odot nah ini rumput gama umami ini produktivitas melebihi rumput gajah lokal tetapi memiliki kecernaan yang lebih baik dan memiliki glukos konten kandungan glukosa yang lebih baik juga sehingga begitu dicobakan di ternak dan seperti rumput seperti ternak yang diberi pada domba ekor tipis yang diberi dengan menggunakan rumput odot nah di produktivitas lahan ini Alhamdulillah produksinya lebih tinggi sehingga ada keuntungan di situ nah kita kan memilih rumput legum tadi itu yang pertama untuk bapak-bapak dan rekan-rekan semuanya pilihlah yang tersedia di sekitar jangan menyusahkan satu itu jadi efisien apa yang ada di sekitar tadi juga ada yang disampaikan tadi ya yang disampaikan Pak Yuli tadi misalnya oh di sekitar ada panen misalnya rendeng kedele atau mungkin rendeng misalnya rendeng kangkung dan seterusnya ada itu silahkan saya tidak menurut saya itu juga boleh digunakan mana yang efektif ada di sekitar nah alternatif tadi penyediaan hijauan bagi yang ingin sahas sembah dapatkan sendiri dengan menggunakan pakan-pakan unggul yang sementara ini kami sampaikan gama umami merupakan rumput yang kita peroleh budidayanya seperti apa budidayanya sama seperti budidaya rumput gajah lokal biasa itu sama tetapi jarak tanam kami rekomendasikan jarak tanamnya adalah minimal 75 x 75 atau 1 meter x 1 meter kenapa karena pada tahun kedua begitu dipotong tumbuh potong tumbuh potong tumbuh kalau jarak tanamnya terlalu mepet misalnya rumput odot dia tanam setengah kali setengah hati dia akan pertumbuhan si gama umami menjadi tidak baik karena kompetisi terhadap nutrian tanah sangat erat sekali sehingga kami rekomendasikan mungkin pas tahun awal atau pas penanaman awal produksinya baru 20 kilo per meter persegi ya per meter perseginya begitu nanti potong tumbuh potong tumbuh begitu tahun kedua masuk ke tahun kedua karena kalau kita menanam rumput maka jangan diukur hanya satu tahun saja tapi dia perennial karena bisa sampai 4-5 tahun begitu tanaman ini itu ya kunci untuk budidaya satu rekomendasi adalah di jarak tanamnya jarak tanam minimal 75 x 75 lebih baik 1 x 1 meter itu untuk efisiensi lahan kita melihat tadi adalah perennial bagaimana dengan pemupukan pemupukan menggunakan standar pemupukan biasa 100 kg N per hektare per tahun sehingga bapak-bapak bisa mengirai kalau lahan saya 400 meter persegi kira-kira terkasih berapa bisa dihitung itu disitu kemudian pak Ahnaf tadi legum jenis apa untuk breeding kembali pak Ahnaf dari mana lokasinya di mana pertama menurut saya lebih baik silahkan potensi di wilayah di sekitar itu apa di sekitar bapak-bapak ada indigo vera misalnya begitu silahkan menurut saya indigo vera bisa digunakan sebagai legum pakan nah nanti seandainya itu masih kurang oh kemudian ditambah dengan sumber serat yang lain ditambah dengan rumput dan seterusnya itu bisa demikian tapi carilah potensi di sekitar yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai sumber pakan itu menjadi salah satu yang alternatif untuk memudahkan usaha ketenangan apalagi breeding karena breeding itu efisiensi pakan amat sangat diperlukan berbeda dengan penggemukan kalau bapak-bapak mau feedlot mau penggemukan kejar target waktu saya dua bulan harus minimal dapat misalnya domba ekor tipis saya berapa? 6 kilo misalnya begitu kenaikan bobot badannya kalau 6 kilo benar kalau kakaian banget ya misalnya begitu sehari 150 gram untuk domba ekor tipis pemeliharaan saya mau berapa hari itu bisa dihitung demikian tapi kalau misalnya kita mau breeding maka pakan amat sangat perlu diperhatikan efisiensi pakan akan menjadi salah satu parameter keberhasilan di breedingnya dan juga bagaimana dengan kualitas makanya saya rasa itu kemudian tadi ada pertanyaan dimana membeli rumput gama umami rumput gama umami mohon maaf ini sudah tersentifikasi kita sudah mendapatkan izin pendaftaran tetapi bagi kami di fakultas peternakan izin peredaran benihnya itu kami dari fakultas belum bisa menjual tetapi alhamdulillah beberapa peternak mungkin disini tadi ya ada yang menyampaikan itu PPKDY di Jogja itu karena mitra-mitra multilokasi kami silahkan kami tutup mata saja untuk hal tersebut karena terus terang izin edar kami kami belum mendapatkan izin edar jadi fakultas tidak boleh menjual belikan begitu kalau izin edar sudah ada mungkin berbeda karena nanti harus melalui kebun benih dan seterusnya cuman bagi yang menghendaki biasanya kontak-kontak peternak dan seterusnya itu kami tutup mata tidak 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 secara langsung menyampaikan demikian monggo silahkan bisa dengan kontak antar peternak ini ada Pak Edi Sukoco disini juga ada Pak Yuli dan seterusnya kelihatannya monggo komunikasi saja diantara peternak mungkin itu Pak Bambang tadi catatan ya masih ada satu lagi nih Pak Yusni Ardi Kalbar ini tanya apakah rumput gamba umami cocok untuk lahan gambut oke untuk lahan gambut kami memang belum pengujian di lahan gambut jadi uji multi lokasi saat ini sedang kami kerjakan salah satunya di Nusa Tenggara Barat di Lombok Timur itu kita kerjakan dan juga di Kalimantan serta satu lagi kita gunakan untuk bioremediasi nah hasil seperti apa kami belum bisa menyampaikan ketel data bu tadi yang bertanya ya di lahan gambut tapi monggo misalnya makanan untuk bisa mengatakan sejauh mana produktivitas dan seterusnya harus dengan data dan multi lokasi sedang kita kerjakan beberapa teman-teman di Kalimantan Nusa Tenggara Barat dan satu lagi kita gunakan sebagai media untuk bioremediasi karena perakarannya yang amat sangat dalam dan sangat tapi hasil seperti apa kami belum belum mendapatkan report sehingga masih on proses untuk hasil multi lokasinya makasih Pak Bambang baik makasih Bu Nafi selanjutnya Bu Asih monggo apakah monitor jadi kayaknya sempat ada problem laptop oke kalau belum berarti Bu Tintin dulu aja yang tadi juga cukup banyak pertanyaan tentang antil mintik semoga Bu Tintin nanti kalau belum sempat nyadat nanti saya reko lagi ya oke jadi baik alhamdulillah banyak pertanyaannya jadi saya saya jawabnya gak usah satu-satu ya ini secara keseluruhan saya oke pertama kali Pak apakah kenapa yang mengus konturtus nah di tempat kita terutama untuk ruminansi yang kecil itu cacing yang di saluran percanaan yang banyak berjangkit itu adalah hemongkus konturtus nah mungkin di negara lain berbeda lagi tapi kenapa kita tertariknya di hemongkus konturtus itu adalah cacing yang mengisap darah sehingga ternaknya bisa anemi kurus gitu produktivitasnya turun terutama itu tentu saja ini bisa berlaku untuk cacing-cacing yang lokasinya sejenis artinya di dalam saluran percanaan apakah itu di usus halus tadi di awal sudah saya sampaikan oh pokoknya di di saluran percanaan tetapi kalau untuk yang di hati itu membutuhkan yang lebih strong lagi jadi kalau hati cacing yang di hati itu kita anunya itu tidak terlalu efeknya tidak seperti hemongkus konturtus tetapi lebih lebih lambat lagi itu kenapa hemongkus konturtus kemudian apakah bisa untuk telur ya jadi saya share ya Pak Bambang ya boleh saya share beberapa hasil mana ini tadi kok kok gak muncul ya kok gak muncul sebentar jadi ini misalnya ini sajalah tapi ini ini bahan kutia jadi oke jadi ini ini saja jadi ada beberapa bahan yang sudah kita analisa banyak sekali sebetulnya yang sudah kita analisa kandungan taninnya kemudian kita lihat sebetulnya pertama kali percobaannya itu tidak sederhana karena kita melihat pertama kali dengan in vitro in vitro itu melihat telurnya apakah kalau kalau in vitro kita menggunakan ekstrak dari tanaman-tanaman begitu ya ini ada beberapa tanaman misalkan daun ketela kemudian daun angka maoni turi dan seterusnya banyak daun tadi kita ekstrak kemudian kita coba dengan beberapa persentase ekstraksi ya kemudian setelah mendapat ekstraknya tadi ekstraknya ini kita coba ke telur cacing dengan persentase tertentu 10% 20% 30% nah apakah telur cacing tadi menetas atau tidak nah itu menetas atau tidak dulu kalau dia menetas artinya ekstrak tadi tidak tidak berefek sebagai anti cacing karena telurnya menetas tetapi kalau kita beri ekstrak kemudian telurnya tidak menetas atau disini gagal tetas itu artinya apa artinya oh ekstrak tadi mempunyai sifat antiparasit biasanya kandungan taninya lantas signifikan artinya kalau tidak menetasnya gagal tetasnya tinggi kandungan taninya juga tinggi jadi pertama kali kita melihatnya secara in vitro dulu in vitro itu bisa dari telur apakah telurnya menetas atau tidak hemongkus kemudian bagaimana mengambil telurnya itu cerita sendiri tapi kita sudah dapat telur telur cacing yang tadi seperti spiral tadi kemudian kita ambil kita pelorot begitu sebetulnya kemudian kita lihat ambil telurnya kemudian dilihat di bawah mikroskop tentu saja kemudian yang kedua kita in vitro juga bisa dari cacing dewasa jadi cacing dewasa kita ambil cacing dewasa dari ternak-ternak yang sudah kita tahu bahwa dia terinfeksi hemongkus kunturtus kemudian kita ambil abu masumnya kemudian kita belah abu masumnya tentu saja sudah disembeli di pakul saat itu kan banyak kita beli saluran pencanaannya kita lihat abu masumnya dibelik begitu kemudian kita lihat kemudian kita isolasi cacingnya nah untuk membedakan jantan dan petina tadi yang petina itu biasanya lebih besar lebih mudah kita ambil dibandingkan yang jantan yang petina itu ada spiralnya begitu kita tahu itu ada telurnya kalau jantan merah saja tidak ada tidak ada spiralnya jadi dia kecil dan tidak ada spiralnya itu jantan kita biasanya testingnya pakai betina sebetulnya jantan juga bisa sih ya cuman untuk mempermudah karena betina itu lebih besar itu kita testingnya menggunakan yang betina nah kalau pejantan biasanya itu kalau betina ya betina dulu kalau betina ada 10 ekor di dalam satu cawan petridis gitu dia tidak pateng keruntel gitu jadi agak memisah gitu tapi tidak pateng keruntel tapi begitu jantan kita mengisolasi dari abu masum cacing jantan ada 10 di dalam petridis itu mesti jadi kayak benang kusut begitu jadi kami agak kesulitan untuk memisahkan takutnya begitu memisahkan pakai pinset meskipun pinsetnya sudah kecil tenangnya mati bukan karena ekstrak tanaman tetapi karena kepencet gitu ya sehingga kita menggunakan yang betina betina lebih resisten dan harus hati-hati itu mengambilnya memisahkannya supaya itu tadi bahwa dia tidak mati karena kepencet tapi mati karena ekstrak jadi itu adalah in vitro in vitro kita bisa gunakan dari telur dan juga bisa dari cacing dewasa kemudian setelah in vitro in vitro itu kan sifatnya untuk screening jadi dari 20 macam tanaman kita ekstrak satu-satu tentu saja kenal kita kontrol in vitro kemudian dipilih mana yang paling baik nama yang paling baik kemudian baru ke invivo begitu dari saya kemudian apakah apa lagi bisa dengan OO ya jadi yang kami kami apa namanya coba untuk atasi itu adalah cacing cacingnya adalah hemonkus yang memang banyak berjangkit pada ternak-ternak kita ya kedua adalah koksidia OO dari koksidia kenapa dua tadi parasitnya karena memang itu yang banyak dominan di ternak-ternak kita koksidia dan juga cacing sama seperti apa namanya cacing juga kalau koksidia biasanya kita langsung in vivo jadi pada saat in vivo kita lihat koksidianya awalnya berapa kemudian setelah beberapa saat berapa minggu begitu kita lihat OO koksidia di dalam satu gram vesel itu berapa itu dilihat itu adalah permainan mikroskopik saja kemudian tanamannya banyak yang sudah kita analisa apakah antiremetik tanamannya banyak yang sudah dianalisa secara in vitro in vivo mungkin baru 10 yang kita tes kenapa karena kalau in vivo kita itu kan membutuhkan hijauan mimba misalkan kita mau in vivo agak kesulitan karena menggunakan hijauan yang relatif banyak dan jangka waktu panjang misalkan 2 bulan harus diberi terus kita mencari bahan hijauan yang bisa tersedia sampai kira-kira 2 bulan tadi dan tentu saja kan ada replikasi setiap treatment tidak hanya bisa satu kita replikasinya minimal 5 selama 2 bulan jadi kita memilih bahan-bahan yang bisa tersedia dalam jangka waktu panjang kemudian yang mempunyai kandungan tanin tentu saja apakah bisa digunakan sebagai pencegahan bisa jadi di di petani-petani di daerah merapi itu banyak kaliandra di sana kaliandra itu setelah kami lihat secara in vitro telurnya tidak menetas kemudian mortalitasnya tinggi itu ternyata kaliandra bagus untuk pencegahan nah mereka memberikan kaliandra di merapi sisi selatan itu banyak terdapat tanaman kaliandra karena dulu disebar oleh pemerintah daerah biji-biji kaliandra sekarang sekarang banyak di sana sehingga petani mereka petani di sana yang ambil saja gratis nah ternak di sana tidak ada yang cacingan karena itu tadi setiap hari diberi makan kalian ternak kemudian apa ya ini ada yang tanya itu kaitannya dengan apa namanya cukup belum kalau punya ternak itu diberikan ada renteng kangkung ada renteng kacang hijau sebagai pakan tunggal halo halo bu tinding gila sorry saya batuk-batuk oke jadi pertanyaannya gimana jadi kalau di ternak kambing itu kambing atau domba ini diberikan pakan tunggal berupa renteng kangkung renteng kacang hijau itu sebenarnya cukup atau belum gitu gak cukup gak cukup jadi begini ya kalau kita bermain-main dengan ruminansia kambing tumba sapi kerbo kancil rusak itu ruminansia yang kita beri makan pertama kali itu bukan ternaknya bukan ternaknya tetapi mikrobianya yang ada di dalam rumen kita memanfaatkan mikrobia tadi kenapa kita memanfaatkan mikrobia supaya makanan kita jelek gak apa-apa tidak seperti ayam ya kita serat serat tinggi gak masalah bisa bagar tepu bagas ya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu tahu bagas bagas itu adalah limbah pengolahan gula bagas bagas itu kan kualitasnya rendah kemudian jerami padi itu proteinnya yang 3% gitu nah kalau hanya diberi itu kurang kenapa karena mikrobia harus tumbuh harus proliferasi harus berkembang harus memperbanyak diri memperbanyak dirinya bagaimana dia butuh makanan makanannya dari mana ya dari yang dimakan ternak tadi jadi makanan yang dimakan ternak tadi pertama kali adalah untuk memfasilitasi mikrobia dulu untuk dia berkembang banyak kalau berkembang banyak dia mensegresikan enzim dia bisa mendigradasi atau memanfaatkan nutrien yang ada dalam pakan tadi makin bagus nah untuk mikrobia tadi supaya berkembang dia butuh lingkungan yang baik lingkungan yang baik dari mana dari pakan jadi pakan kita meskipun tidak sebaik pada unggas tetapi tidak begitu tidak bisa hanya sekedarnya saja kalau hanya cukup kenyang tidak masalah cuman kalau ternaknya kenyang itu belum tentu cukup energinya untuk untuk produksi mungkin cukup untuk hidup pokok saja hidup pokok itu artinya begini artinya dia diberi makan dia kita beri makan setiap hari apa sapi apa kambing apa domba setiap hari kita beri makan tetapi berat badannya tidak berubah jadi artinya misalkan pertama kali 250 kg untuk sapi atau 50 kg untuk untuk kambing atau domba kemudian 2 bulan kemudian kita timbang lagi beratnya sama 50 kg artinya selama 2 bulan tadi pakan yang kita berikan itu hanya cukup untuk hidup pokok nah bagaimana untuk produksi ya harus dilebihi harus dilebihi semakin sedikit kalau sedikit lebihnya produksinya sedikit tapi kalau banyak lebihnya produksinya banyak tapi ada maksimumnya ya sesuai dengan potensi genetik dari ternaknya jadi saran saya kalau hanya untuk pada musim kemarau gitu ya atau kesulitan pakan untuk istilahnya apa ya jabli apa gimana gitu itu boleh diberikan tetapi begitu kita mau dia berproduksi dia mau ada kenaikan berat badan atau susu itu yang kita berikan harus tidak hanya kangkung atau hanya apa namanya kulit kacang hijau gitu ya jangan hanya itu harus ada tambahannya karena itu tadi mungkin dia hanya cukup menidup pokok artinya dia bisa hidup bisa tapi kalaupun ada produksi mesti tidak akan banyak itu saya rasa Pak Bambang jadi jawaban saya adalah bahwa hati-hati kalau kita meskipun hati-hati tapi gak usah takut ya itu pakan untuk ruminansi agak berbeda dengan unggas karena kita kita bermain-main dengan mikrobia yang ada dalam rumen sehingga pakan yang diberikan itu harus sesuai untuk lingkungan tumbuhnya mikrobia tadi baik terima kasih Bu Tintin untuk jawabannya ini Bu Asya sudah hadir silahkan Bu Asya tadi ada beberapa pertanyaan terkait metabolik sekundir Pak Bambang terima kasih ini dari Sulawesi Tenggara ya itu terkait dengan apakah bisa berfungsi sebagai obat gangguan pencernaan reproduksi kemudian juga terkait dengan penyembuhan penyakit oke jadi metabolik sekundir pada tanaman itu kalau tidak di ekstrak itu kan konsentrasinya sangat rendah dan biasanya seperti halnya jamu pada manusia itu metabolik sekundir ini lebih ke arah preventif jadi efeknya tadi sebagai antioksidan bisa bisa berfungsi sebagai antioksidan sebagai antimikrobia atau antiperadangan itu jadi lebih lebih ke preventif jadi kalau peningkatan status kesehatan status imunitas dari ternak termasuk misalnya bila kita kasih flavonoid itu bisa memperbaiki morfologi dari saluran pencernaan sehingga penyerapan makanan itu menjadi lebih baik sehingga kondisi tubuh akan meningkat kemudian juga bisa mengaktifkan reseptor sistem imun di dalam saluran pencernaan sehingga sistem imunnya bisa menjadi tapi kalau untuk mengobati langsung misalnya sakit itu relatif lambat sekali itu akan lebih baik dengan obat-obatan yang memang sudah merupakan ekstrak yang memang langsung di situ tapi kalau dari tanaman seperti saya katakan tadi bahwa dalam satu tanaman itu memiliki metabolit sekunder yang beragam sekali sehingga bisa jadi yang satu berfungsi yang satu berfungsi negatif itu ya nah itu itu untuk untuk terkait dengan penyakit kemudian apakah metabolit sekunder itu bisa dikatakan sebagai antinutrisi ini sangat tergantung pada dosis kemudian kondisi ternak kalau kita beri pada dosis yang tepat ya kita beri pada dosis yang pas misalnya tadi memang ditujukan untuk kebetulan ternaknya cacingan oke kita kasih tanin bisa untuk membunuh larva-larva cacing misalnya bisa juga kita kasih tanin dalam dosis tertentu misalnya sekitar 750 miligram sampai 750 miligram per kilogram panin dalam pakan gitu ya itu bisa meningkatkan di ayam itu bisa meningkatkan produktivitas kemudian di ternak itu juga meningkatkan efisiensi pakan itu bisa menjadi bukan antinutrisi lagi tetapi kalau dosisnya itu menjadi tinggi pemberian itu tinggi dan bahkan itu terus-menerus itu itu saja yang diberikan itu tubuh akan respon itu sebagai senyawa racun atau antinutrisi atau kalau tinggi misalnya tanin tadi terlalu tinggi dia akan berikatan dengan protein dalam pakan kemudian bisa berikatan dengan karbohidrat dalam pakan sehingga itu akan sulit untuk dicerna dan sulit untuk dimanfaatkan itu kalau jumlahnya dalam dosis yang terlalu tinggi seperti hanya essential oil misalnya dia mempunyai sifat antimikrobia nah ini bisa kita manfaatkan untuk memanipulasi kondisi fermentasi di dalam rumen misalnya untuk meningkatkan efisiensi absorpsi protein misalnya sehingga protein ini tidak akan dimakan oleh mikrobia tetapi bisa dimanfaatkan oleh ternak ataupun bisa dipakai untuk menurunkan metang atau juga bisa dipakai untuk melindungi apa asam lemak asam lemak rantai ganda sehingga itu bisa diabsorb oleh tubuh kemudian bisa meningkatkan kualitas produk dari pertanaan jadi apakah dia dianggap sebagai antinutrien atau dianggap sebagai hal-hal aditif sebagai senyawa aditif yang menguntungkan itu sangat tergantung dari dosis yang kita berikan kemudian dari macam anti sorry macam metabolit sekundar yang kita berikan jadi memang ini penelitian tentang metabolit sekundar itu masih merupakan hutan belantara yang yang belum banyak dikaji termasuk di alfapanya Pak Bambang ada alfapa yang diberikan ke ayam sampai 5% saya enggak tahu yang Pak Bambang apakah sapuninya tinggi atau tidak mudah-mudahan dengan pem apa breeding yang dilakukan pemulihaan yang dilakukan oleh Pak Bambang ini asam nyawa sekundarnya menjadi rendah sehingga bisa palatable dan cocok untuk ayam non-ruminansial terutama jadi tidak hanya untuk ruminansial saja saya kira itu mas kolesterolnya turun kolesterolnya turun HDL-nya naik LDL-nya turun karena di dalam saponin di dalam alfapa itu ada saponin saponin ini yang akan menyebabkan apa namanya kolesterolemia jadi rendah kolesterol di dalam darah rendah dia akan berikatan dengan lemak karena dia bindingnya kalau tanin itu lebih dengan protein kalau saponin ini lebih dengan lemak sehingga pada saat di saluran pencenaan kolesterol itu banyak yang terabsorb di saponin itu kemudian kalau dia terabsorb ke darah dia akan menurunkan kolesterol di dalam darah akhirnya kan kolesterol di daging juga akan menjadi turun Pak jadi tergantung itu nanti optimasi antara nutrisi dan apa senyawa sekunder saya kira itu akan menjadi bagus sekali satu paket teknologi alfafah yang kalau untuk tenak seperti apa itu ayam begitu tambah oh iya sama senyawa sekunder ini kan sebenarnya tadinya merupakan racun yang untuk agar predator itu tidak makan sehingga biasanya juga akan menyebabkan palatabilitas menjadi turun misalnya saponin itu juga menyebabkan aroma kemudian menyebabkan rasa pahit dan lain sebagainya nah ini mungkin bisa diatasi kalau memang terpaksanya itu terus yang harus diberikan maka itu bisa diolah misalnya dengan fermentasi nah fermentasi itu salah satunya di kulit kakao itu juga sudah mampu menurunkan kadar teobromin nah teobromin ini kan mengganggu ke syaraf ya sistem syaraf nah itu bisa diturunkan melalui fermentasi kemudian juga kalau memang ada alternatif itu saya kira dirotasi dirotasi pemberiannya jadi tidak itu itu saja sehingga organ detoks itu tidak terbebani hati dan ginjal bagaimanapun kadang kita tidak pernah berpikir tentang hati dan ginjal hewan kita gitu ya kita kasih saja kita paksa saja makan itu tapi ternyata organnya juga terganggu seperti hanya manusia saya kira metabolismenya sama persis kalau ada senyawa asing yang masuk hati dan ginjal pasti harus bekerja keras akhirnya kalau hati tidak mampu ginjal tidak mampu akan mengganggu proses fisiologi dan metabolisme di dalam tubuh saya kira itu baik terima kasih Bu Asih dan berikutnya pertanyaannya untuk Bu Andri lumayan banyak juga ini ada saya abrek dan nanti bisa karena waktunya tinggal 10 menit mengembang Bu Andri baik terima kasih Pak Bambang saya coba sedikit menjawab dari apa yang sudah didiskusikan tadi satu di lokasi saya memiliki kelembangan dan jualan yang tinggi sehingga penyimpanan pakan di jualan seperti apa jadi memang kita melakukan penyimpanan pengawetan itu karena memang mempunyai tujuan mendapatkan hijauan berkualitas beri gitu ya jadi kalau tadi Bu Nafik sudah berusaha memproduksi kemudian supaya kualitasnya itu masih bisa disimpan dengan baik itu pasti harus ada pengawetan kalau tidak kan nanti jadi tambah dua tambah dua gitu ya kalau misalnya sehari habis untuk kita punya satu hektare kalau sehari habis ya pasti bisa kualitas baik bisa habis di hari itu tapi kalau satu hektare itu tidak habis untuk ternak kita maka sebenarnya ada pengawetan ada penyimpanan sehingga nutrian yang bagus tadi masih bisa disimpan sampai ketika kita panen juga nutrianya masih bagus kalau disimpan masih hidup di lahan dia akan tambah dua tambah dua nutrianya berkurang kalau penyimpanan atau pengawetan jadi ada salah satunya adalah dengan pengeringan jual dibuat kering itu salah satu metode tetapi agak sulit diterapkan di kita karena kita negara kita pada saat hujannya itu melimpah itu hujannya juga melimpah sehingga harus ada metode atau teknologi pengeringan yang efisien apa ya selain sinar matahari mungkin tenaga amin atau apa nah itu harus dipikirkan mungkin di kementerian sudah punya yang mengembangkan jadi kalau curang hujan tinggi pada saat hijauan kita banyak akan sulit mengeringkan sehingga alternatifnya adalah mengalekkan hendisi lase dengan cara fermentasi terkontrol dikontrol apanya dikontrol kondisinya artinya memang harus antiro harus dipadarkan ya kadar airnya tertentu 65% tidak boleh terlalu kering tidak boleh terlalu resah kemudian juga ada komposisi kimianya ya seperti apa hijauannya harus balik ya alaikum pasti akan berbeda nanti akan diawengkan karena proteinnya tinggi kemudian ada substratnya bagaimana substrat dalam hijauan apakah perlu ada penambahan molasis misalnya sebagai kargoidrat yang mudah larut kemudian mikroorganismenya walaupun ada mikroorganisme di dalam epizik di dalam tanaman tetapi mungkin perlu ditambahkan supaya penurunan pH menjadi asam menjadi bageri pembusuk tidak bisa hidup itu lebih cepat kalau ditambahkan mikroorganisme atau bageri asam laktar gitu ya untuk bisa memproduksi asam laktar sehingga asam sehingga bisa awet nah gitu nah kemudian ada pertanyaan nyambung tadi bahwa apa apakah untuk breeding itu fermentasi itu berbahaya tidak direkomendasikan tidak ya tidak ada apa tidak ada yang tidak disarankan kalau Bapak dan Ibu mungkin pernah ke yang panik dekat tadi saya sampaikan di peternakan Greenfield atau mungkin di luar negeri di luar negeri di Australia di Kanada dimanapun itu sapi-sapi perah itu pakannya ya pakan fermentasi ya silase silase jagung di Greenfield itu padahal sapi perah itu kan ada target untuk breeding karena setahun harus beranak supaya bisa diambil susunnya ya kan tiga bulan nanti harus rekroduksi lagi dikawinkan dan jadi supaya kemudian satu tahun bisa beranak bisa diperah nah kalau berbahaya pasti mereka tidak akan lakukan ya pasti tidak akan memberikan silase untuk sapi-sapi perah jadi tidak ada pakan fermentasi yang tidak disarankan untuk breeding itu tidak ada kemudian juan yang busuk tadi juan yang busuk tentu saja tidak boleh diberikan ya pasti busuk itu ada bakteri pembusuk yang pasti akan ber apa tidak ber atau berbahaya untuk ternak ya kemudian selalu dipasar seperti kubis dan lain-lain ya kalau busuk ya tidak perlu diberikan ke ternak tidak diperbolehkan tetapi kalau memang masih baik nanti bisa saja digunakan untuk ternak baik itu diberikan secara langsung ataupun dalam bentuk pakan komplet pakan komplet pun bisa fermenter atau bisa pakan komplet yang segar kemudian apalagi kulit kakao kulit kakao saat ini sudah benar memanfaatkan dengan membuat fermentasi ditambahkan apakah perlu ditambahkan kurea iya bisa jadi tadi kalau ada yang menanyakan juga apakah fermentasi itu meningkatkan protein jawabannya adalah tidak yang meningkatkan itu sebenarnya karena ada tambahan kurea sehingga nitrogennya tambah sehingga protein kasarnya menjadi lebih lebih tinggi gitu kemudian apakah ada rumus atau perhitungan untuk estimasi penambahan bubuk ternak untuk jika mendapatkan komposisi ransum ternak jadi mungkin nanti Prof. Tintin juga bisa menambahkan kalau kita membuat formulasi ransum itu tidak bisa kesamaratakan baik itu untuk ternak atau apa namanya macam-macam ternak ternak kambing rumba sapi itu pasti kebutuhannya berbeda dan ternak yang samapun sapi itu misalnya ternak untuk pengembukan untuk breeding kemudian ternak perah baik itu kondisi laktasi kondisi kering itu juga semua perhitungan kebutuhannya akan berbeda jadi kalau mengestimasi penambahan bobot itu kita ingin berarti ini untuk veteling misalnya jadi mau penambahan bobotnya kita berapa tentu harus dihitung seperti protein yang tadi energinya berapa proteinnya berapa untuk hidup pokoknya kemudian untuk penambahan atau energi untuk genya penambahan terhadapnya itu kebutuh berapa kemudian setelah kita menentukan kebutuhan nanti kita susun susun langsungnya kita punya apa saja bahan makan kita tentu saja yang di sekitar kita potensial yang mungkin baru melimpa itu harus kita susun untuk mendapatkan komposisi langsung jadi memang harus harus tahapnya ada kebutuhan kemudian kita menghitung memformulasi langsungnya mungkin di lain waktu untuk formulasi langsung ada topik tersendiri yang nanti bisa diberikan bagaimana caranya sekarang sudah banyak software-software ataupun mungkin dengan Excel dengan gadget dengan HP juga bisa ada sudah banyak sekarang yang bisa kita adilai sekalian ada pertanyaan apakah Horea boleh dipakai dan sampai label berapa dari Pak Abdul Sakur baik jadi Horea itu biasa ditambahkan untuk fermentasi itu sampai dengan 5% 5% itu masih aman tetapi ingat bahwa pencampuran atau mixing atau mungkin yang dibakarkan selain fermentasi juga mungkin untuk makan konsentras konsentras ditambahkan di Horea untuk pangan bumi nansia itu juga ada tetapi yang paling penting adalah sebetulnya mixingnya bagaimana mencampurnya sehingga bisa homogin ya ada pernah banyak kasus itu ternak itu memberikan ternaknya konsentras yang ada uriannya tetapi kemudian ternaknya sampai mati ya ternyata setelah ditelisik dilusur bahwa pencampuran uriannya tadi tidak mungkin tidak merata ada bagian tertentu yang uriannya numpuk di situ sehingga dikonsumsi oleh ternak itu kader atau konsentrasi uriannya tinggi nah begitu oke sebetulnya uria nanti sebagai sumber N bisa untuk di fermentasi jerami ataupun kakao nanti juga bisa ditambahkan ingat tidak boleh lebih dari 5% kemudian juga pencampurannya adalah harus mungkin gitu mungkin baik terima kasih Bu Andri untuk jawabannya dan memang masih cukup banyak ini pertanyaan yang berarti menunjukkan antusiasme Bapak Ibu semuanya tapi waktu juga yang membatasi kita karena ini sudah jam 15 dan sesuai dengan jadwal itu kita akan akhiri jam 15 oke tapi saya beri kesempatan masing-masing satu maksimal dua menit untuk menyampaikan closing statementnya monggo dimulai dari Bu Nabi baik terima kasih Bapak Moderator Pak Bapak Svegnya untuk rekan-rekan pesertan kuliah kita kuliah bagimu petani kami berbakti di Fakultas Pertanakan UGM selamat mengembangkan peternakan kita dengan kondisi di Indonesia yakinlah kita harus memiliki optimis bahwa peternakan bisa maju peternakan bisa berkembang dengan baik mungkin sekarang kondisi dari Bapak-Bapak yang ada di sini beragam ada yang sudah peternak bisa jadi ada yang belum peternak bisa jadi ada yang membina peternak belum jadi bisa jadi mari kita saling ber bergenggaman tangan begitu bersama-sama untuk bisa meningkatkan peternakan ini apapun dalam sisi apapun yang bisa kita kerjakan kita insyaallah di Fakultas Pertanakan UGM kami dari Fakultas Pertanakan UGM monggo apa yang bisa kita diskusikan silahkan didiskusikan saya terutama dari mewakili dari teman-teman di Laboratorium Hijauan Makanan Tenak dan Pastura insyaallah siap seandainya bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada disini kemudian nanti berkontak lanjut ingin berdiskusi lebih lanjut karena keterbatasan waktu kita yang ada disini silahkan welcome dan saya mewakili rekan-rekan di HMT selaku memberi materi yang pertama tadi mengucapkan mohon maaf apabila banyak kesalahan semangat untuk mengembangkan peternakan Indonesia mengatakan Pak Bambang Matunun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Nafi Bu Asih Monggo selanjutnya Terima kasih Pak Bambang Pak dan Ibu terima kasih sekali atas partisipasi sore hari ini dan atensi yang cukup bagus ya kami bahagia sekali dan saya kira mudah-mudahan apa yang menjadi sharing kami ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua dan mari kita bersama-sama bersemangat untuk memanfaatkan sumber daya kita yang sebenarnya cukup banyak sekali kita diberikan runia energi yang cukup tinggi cukup banyak oleh Allah yaitu sinar matahari yang itu bila kita manfaatkan sebesar-besarnya melalui tanaman kemudian tanaman itu masuk ke ternak kemudian dari ternak masuk ke manusia kemudian bermanfaat untuk kehidupan manusia saya kira itu merupakan rasa syukur yang cukup tinggi kepada Allah ya jadi saya kira mari kita bersama-sama mensyukuri nikmat Allah kita hidup di daerah tropis yang dikaruniai energi yang cukup tinggi yang potensial untuk kita berbuat banyak untuk kebutuhan kita sehari-hari saya kira gitu Pak Pak Bambang baik terima kasih terima kasih terusnya Bu Andri mau ke closing statementnya terima kasih Pak WG baik Bapak dan Ibu Alhamdulillah kami berbahagia sekali atas kesempatan untuk bisa berbagi di siang yang hari ini semoga bermanfaat jadi saya bahwa sebetulnya mau tidak mau kita pasti akan melakukan teknologi karena harapan kita kita menjadi peternak atau kita punya industri peternakan tidak hanya skala kecil tapi pasti ingin berkembang dengan baik berkembang dengan besar yang mau tidak mau suka tidak suka kita pasti harus menyiapkan sehingga ilmu-ilmu teknologi harus kita kuasai jadi mungkin itu yang dapat saya sampaikan tetap semangat Bapak dan Ibu semuanya saya kira tidak hanya peternak di sini ada bahkan dari dinas dari blura dan juga mungkin ada beberapa mahasiswa pantai mahasiswa kami yang menjadi pengajar juga terima kasih sekali lagi tetap semangat salam sehat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir Prof Tintin Bukadep saya kira saya tidak dikasih waktu tidak akan golnya dari belakang artinya sudah dari yang 1, 2, 3 tadi sudah cukup saya rasa jadi sedikit saja saya ingin menyampaikan bahwa berbahagialah kita tinggal di Indonesia kenapa? karena kita itu mendapat karunia yang banyak sekali dari pakan pakan kita jenis-jenis tanaman untuk pakan ternak itu banyak sekali beragang sekali di Jogja apalagi yang tinggal di Kalimantan di Sumatera spesies yang untuk pakan ternak hijauan itu banyak ya yang kadang-kadang kita tidak tahu itu apa namanya petani-petani di ladang mungkin lebih tahu dengan nama lokal nah galilah itu kemudian pakan-pakan itu kandungan taninya cukup tinggi dan kita bisa gunakan sebagai antelmitika atau antiparasit tadi kita tidak perlu beli tapi gunakan bahan-bahan milik kita sendiri yang kedua mulailah kita harus beternak dengan benar jadi beternak itu tidak hanya ngopeni gitu saja bahasa Jawanya tapi harus ada tujuan produksinya apa apakah untuk susu apakah untuk daging atau untuk yang lain ya wool kan kita tidak ya tapi itu yang dua tadi yang utama nah mulailah kita beternak dengan benar kenapa karena kalau kita beternak dengan benar tenaknya senang happy kemudian dia berproduksi bagus dan itu akan banyak membantu keluarga kita bagaimana caranya beternak dengan benar yang pengemukan misalkan tadi saya saya lihat ada pertanyaan saya punya ini 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 bagaimana rancu pengemukan rancu pengemukan itu tidak seperti itu rancu pengemukan itu kita ramal dulu misalkan tadi saya mau sapi saya satu kilo per hari naiknya gitu ya itu kita ramal dulu di depan saya mau 500 gram per ekor per hari sapi saya kambing saya saya mau 100 gram per hari kita ramalkan dulu kemudian kita lihat kebutuhannya untuk itu berapa jadi ngasih makannya harus bagaimana meskipun tidak perlu yang yang bagus-bagus kita gunakan bahan pakan yang ada di sekeliling kita seperti apa yang disampaikan pembicaraan yang tadi jadi pesan saya adalah marilah kita mulai beternak dengan benar tidak hanya memberi makan setiap hari sak sak bongkok gitu ya tetapi ternyata berat badannya gak naik-naik artinya gak cukup itu untuk berproduksi mari kami dari fakultas pertanakan akan berupaya untuk mendampingi bapak-bapak dan ibu-ibu saya rasa begitu Pak Mamangye kita bersedia karena kami punya sedikit ilmu untuk berbagi saya rasa begitu terima kasih mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih ibu peserta dan terutama para ibu-ibu narasumber ini komentarnya Pak Budi paraidnya ini terima kasih para sirikan di fakultas pertanakan kalau Pak benar sana komentarnya materi Budi ini sederhana tapi manfaat inilah pentingnya kita sebenarnya menggali potensi dari sekitar kita termasuk gulma kalau bapak ibu ingin lihat di youtube juga ada nanti silahkan dilihat bahwa kita itu punya khasanah pakan yang sangat luar biasa yang itu bisa digunakan untuk pakan tapi memang masih banyak yang belum terjawab terurai sehingga ini masih kalau secara saintifik masih perlu banyak eksplorasi tapi kalau di praktek lapangan sebenarnya sudah banyak dilakukan dan kalau kita beternak itu ngasih makan ternak memang tidak hanya sekedar jumlah tapi juga kualitas artinya kualiti nutrisi karena ternak itu akan cenderung berhenti makan kalau nutrisinya terpenuhi tidak hanya kalau perut gampangnya perutnya penuh tapi juga kalau nutrisinya terpenuhi walaupun perutnya belum penuh itu akan berhenti makan tapi sayangnya justru kalau nutrisinya rendah ternak akan makan banyak tapi kalau perutnya penuh sudah berhenti makan sayangnya disitu tuh perutnya penuh ternyata nutrisinya belum terpenuh ya itu sayang sehingga nanti mesti produksinya tidak akan ngejar sehingga memang perlu pakan berkualitas sesuai dengan tema kita hari ini sekali lagi waktu juga yang membatasi Bapak Ibu terutama yang bertanya berkaitan dengan unggas mohon maaf untuk tidak kita respon hari ini karena untuk next week pekan depan yaitu 19 Maret itu ya benar 19 Maret itu tema kita adalah berkaitan dengan unggas secara khusus kita ada tema tentang unggas sehingga nanti silahkan Bapak Ibu bisa join lagi di pekan depan dan sampaikan pertanyaan berkaitan dengan unggas kalau perlu siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya berkaitan dengan unggas biar nanti narasumber dihujani dibombardir saja dengan pertanyaan seputar unggas gak apa-apa kita siap dan kalau ada yang memang memerlukan pendampingan atau apa nanti silahkan berkirim surat ke Fakultas Pertanakan dengan alamat jalan Fauna 3 Bulak Sumur Yogyakarta Depok Sleman Yogyakarta sebenarnya 55281 kode posnya kalau mau telepon 027451 T363 kalau faxnya 0274 521 578 emailnya fapet at ugmacid silahkan dicatat mudah-mudahan tidak terlewat kalau terlewat silahkan lihat nanti di youtube atau di websitenya Fakultas Pertanakan UGM demikian Bapak Ibu yang saya hormati kita berikan plus untuk semuanya untuk narasumber dan para peserta saya mohon maaf tidak sempat menyapa juga Bapak Ibu satu persatu dari Sabang sampai Merauke dari Aceh sampai Papua dari Miangas sampai Pulau Rote yang jelas ini adalah bakti kami untuk Pertanakan Indonesia mudahan jaya maju kurangnya mohon maaf selamat jadi moderator sampai ketemu di lain waktu kuliah bagimu petani kami kita akan terus hadir untuk peternak Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh semuanya pamit semuanya iya tenun nyon pamit mohon izin pak moderator iya mongga pamit Bapak Ibu semua sehat selalu semuanya tetap semangat iya pamit iya pamit Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh ini langsung berkurangnya cepat dari 245 124 kurang terus ini sambil saya sapa ini dari Pak Zainur Tinsiaan dari mana ini Pak Sabtati Imam ini dari gerobokan kalau ini Pak Oni dari Batu Malang Pak Budi Prayit dari mana lupa dari Flora itu Nobel Pak terima kasih